Pendekar Jebel Jilid 9 Jiao Sik adalah orang kasar, pernah dua kali ia dihajar Kim Tiok Liu, ia ingin Seng Pang Cu membalaskan sakit hatinya. Maka tanpa pikir segera ia menggertak Li Lemsing agar menunjukkan di mana Kim Tiok Liu. Aku memang tahu di mana beradanya Kim Tiok Liu, kata Lemsing. Tapi untuk memberitahukan padamu, lebih dulu kau harus minta izin kepada seorang kawanku. Mana kawanmu itu? Suruh dah maju bentak Jiao Sik dengan mendeli. Lemsing menepuk-nepuk pedangnya yang tergantung di pinggang itu, jawabnya, inilah kawanku, silakan kau tanya dia mengizinkan atau tidak. Jiao Sik menjadi gusar, baru dah akan menerjang mendadak supek. Chu mementaknya, aku berada di sini, tidak perlu kau ikut bicara. Mundur sana habis itu tiba-tiba ia tertawa dan berkata kepada Lemsing dengan nada yang dibuat-buat, Saudara Li, kau telah berbuat salah. Salah? Apanya yang salah? Jawab Lemsing dengan gusar. Kau sangat setia kawan padanya, cuma sayang. Sayang apa selah Lemsing? Tapi supek, tu sengaja bicara setengah-setengah dan sengaja menimbulkan rasa curiga lawan, dengan menyengiria berkata pula, Ah, tidak apa-apa, hanya saja Kim Tiok Liu itu tampaknya mengandung maksud jahat terhadap adik perempuanku, dia pernah menipu benda-benda mestika Liok Hapang kami dari tangan adikku, hal ini mungkin kau belum mengetahuinya. Hal-hal demikian apa sangkut pautnya dengan aku ujar Lemsing bingung. Harta karun Liok Hapang kalian yang tidak halal itu setiap orang boleh mengambilnya. Apakah Kim Tiok Liu mencurinya atau menipunya dari kalian, menurut pandanganku adalah layak dan adil. Aku tidak peduli jika kau memela bocah si Kim itu, tapi urusan ini betapapun harus ku tuntut, kata Pek Tu. Hian tiap itu harus ku dapatkan kembali untuk ditempa menjadi pokiam dan akanku pakai sebagai emas kawin adik perempuanku, maka sekali-kali benda mestika itu tidak boleh jatuh di tangan bocah si Kim. Tesyao Piau Tau, bukannya aku tidak percaya padamu, jika kau tetap tidak mengaku, terpaksa kami harus mengadakan penggeledahan. Hektometer, memangnya rumahku boleh sembarangan digeledah rangjung ektebok dengan gusar. Lemsing juga naik pitam, serunya, ku tegaskan lagi, jika ku ingin mencari Kim Tiok Liu, maka hadapi dulu aku ini. Ketika ribut-ribut dan kedua pihak sama ngotot, tiba-tiba terdengar suara tertawa Kim Tiok Liu dan berkata, Sutoa Pangju, tidak perlu kau ribut, inilah aku yang kau cari. Di tengah suara gelak tawa, tertampak Kim Tiok Liu umun satu dari ruang dalam sembari menjenjing sebatang pedang yang cahaya kemiluan. Jing Hu Tojin dan Jiao Sik merasa dijagoi Seng Pangu, maka tanpa pikir mereka menerjang ke arah Kim Tiok Liu ungan pedang dan golok masing-masing. Tertampak sinar pedang berkelebat disusul dengan suara terang-terang dua kali. Tau-tau pedang Jing Hu Tojin dan olok Jiao Sik hanya tertinggal separuh saja. Pedang Jing Hu Ojin sih biasa, tapi golok Jiao Sik itu sangat tebal, beratnya ada beberapa puluh kati, tapi sekarang telah ditabas mirip mibas kayu saja. Keruan kejadian ini tidak saja membuat Jing Hu dan Jiao Sik termangu, bahkan Su Pek Tu juga melenggong aget. Segera Su Pek Tu mengetahui bahwa pedang wasiat Kim Tiok Liu itu adalah gemblengan dari Hyantiat miliknya, tentu saja hatinya menjadi kagum, iri, dongkol dan benci pula. Pikirnya, bocah ini benar-benar hebat, entah dari mana dia memperoleh fli gembleng pedang sehingga dalam waktu singkat saja Hyantiat itu berhasil dijadikan sebatang pedang wasiat selihai ini. Sekarang dia memegang senjata bagus, mungkin sukar bagiku untuk mengalahkan dia. Menurut perhitungan Su Pek Tu, sebelumnya tidaklah sulit baginya untuk mengalahkan Kim Tiok Liu, sedangkan Li Lem Gin yang belum sehat benar itu dapat dijalani oleh Jing Hu dan Jiao Sik. Tapi sekarang Kim Tiok Liu memegang Pek Tu, mau tak mau Su Pek Tu menjadi jari. Dalam pada itu Kim Tiok Liu sedang bergelak tertawa dan berseru, Su Toa Pang Chu, katanya kau ingin bergebrak dengan aku, silakan tunggu sebentar. Lalu ia memasukkan pokiam ke dalam sarungnya dan didukungnya ke hadapan Li Lem Sing, katanya, Toa Ko, harap terima Hyantiat pokiam ini. Apa maksudmu? Kau-kau memberikannya padaku? Ini. Sekarang Li Lem Sing mengetahui pedang itu adalah Hyantiat pokiam sehingga dirasakannya pemberian Kim Tiok Liu ini terlalu berharga baginya. Puli tadi didengarnya dari Su Pek Tu bahwa Pang Chu Lyok Hap Pang itu bermaksud menggunakan Hyantiat pokiam sebagai emas kawin adik perempuannya, sekarang dia menerimanya dari tangan Kim Tiok Liu, hal ini membuatnya Rikuh untuk menerimanya. Kim Tiok Liu tertawa dan berkata pula, Toa Ko, apakah kau juga berpandangan cuet? Tempo hari kau menghadiahkan kecapi antik padaku dan telah kuterima dengan baik, sekarang aku membalas pemberianmu itu, mana boleh kau menolak. Memang betul pedang ini adalah mestika yang jarang terdapat, tapi persaudaraan kita lebih berharga daripada sepuluh pedang mestika demikian. Toa Ko, jika kau menilai tinggi benda dan menilai rendah manusianya, maka kau terlalu memandang enteng padaku. Tempo hari, waktu Kim Tiok Liu enggan menerima pemberian kecapinya, Li Lemsing juga pernah berkata yang maksudnya serupa dengan perkataan Kim Tiok Liu sekarang. Li Lemsing menjadi terharu dan tidak dapat menolak lagi, ia menerima pokiam itu, dengan tertawa ia berkata, Adik yang baik, pemberianmu ini ku terima dengan baik. Cuma setelah menerima pokiam ini mau tak mau aku harus menggantikan kau melakukan perkelahian ini. Pada saat Li Lemsing menerima pokiam itulah, tiba-tiba terdengar suara seorang tua yang menyatakan rasa heran dan gegetun. Waktu Tiok Liu menoleh, kiranya Tong Kiat Hu juga telah keluar. Segera Tiok Liu berkata kepada Lemsing, To'ako, ini ku perkenalkan padamu, Lociampuo ini adalah tokoh bulim kenamaan disucuan, Tong Kiat Hu, Tong Tai Hiap adanya. Hiantiat pokiam ini adalah gemblengan beliau dengan susah payah, maka kita harus menyatakan terima kasih banyak kepadanya. Pokiam dihadiahkan kepada teman sejati, pupur dihadiahkan kepada perempuan cantik, semoga Li Siow Hiap dapat menjaga baik-baik pokiam itu, ujar Tong Kiat Hu sembari mengelus jenggotnya. Kiranya Tong Kiat Hu rada menyesal dan gegetun ketika melihat Kim Tiok Liu begitu saja menghadiahkan pedang yang digemblennya dengan susah payah itu kepada kawannya. Tapi setelah dipikir lagi ia menjadi terharu pula akan keakraban persahabatan kedua pemuda itu. Supet Hu tahu Tong Kiat Hu adalah ahli MG atau seninjata rahasia terkemuka dari dunia persilatan, bicara tentang kepandayan MG sejati mungkin si Dewi Tangan Seribu Kiseng In juga kalah. Maka munculnya Tong Kiat Hu membuat supek itu rada-rada kikuk dan serba salah, katanya dengan tertawa ewa, ku kira siapa, kiranya yang kasih tua inilah yang menggembeleng pokiam ini, pantas saja. Tong Kiat Hu berkata, biasanya aku memang suka ikut campur urusan tetek bengek, apalagi menempa pedang andalan adalah kegemaranku. Kalau ada Hyantiat, jika tak ditempa menjadi pokiam kan teramat menyianyakan benda mestika itu? Sutoa Pangcu, tentunya kau takkan mengatakan aku si tua ini suka hasil terhadap hal tetek bengek, bukan? Berulang-ulang ia mengatakan suka usil terhadap hal tetek bengek, sepintas lalu kedengarannya seperti dimaksudkan hal menggembeleng pedang, tapi dibalik ucapan itu mengandung beringatan kepada supek itu agar jangan bertindak sembrono jika tidak ingin aku ikut campur urusanmu yang tetek bengek ini. Menghadapi Kim Tio Kliu dan Li Lemsing yang memiliki pedang wasiat. Supek itu sudah merasa sukar untuk memperoleh kemenangan, apalagi sekarang muncul lagi seorang Tong Kiat Hu, tentu saja supek itu harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Pintu gerbang keluarga T yang didobrak terpentang oleh Li Lemsing sejak tadi masih terbuka. Sekarang mendadak terdengar suara drapan kaki kuda yang riuh, seekor kuda putih tiba-tiba menyelonong ke dalam rumah dan mendekati supek itu. Hi, Pangcu, bukankah itu kudamu seru Jinghu? Kiranya kuda itu ditaruh di kandung tetangga, ketika mendengar suara majikannya segera kuda itu mendobrak pintu kandang dan berlari keluar mencari majikannya. Aha, ternyata dia masih kenal majikan lama, seru supek itu tertawa sembari menyemplak ke atas kudanya, lalu katanya pula, Kim Tio Kliu, Hian Tiat Pok Yam itu kau berikan kepada adik Lemsing, hal ini sangat cocok dengan maksudku, maka aku tidak akan mengusut lebih jauh padamu tentang perampasan Hian Tiat itu. Sekarang kuda ini pun anggap kau sudah mengembalikan padaku. Ucapan supek itu ini sebenarnya bertujuan memecah belah Li Lemsing dan Kim Tio Kliu. Tadi sengaja dikatakannya bahwa Hian Tiat itu dimaksud akan digunakan sebagai emas kawin adik perempuannya, sekarang Kim Tio Kliu menyerahkan Hian Tiat Pok Yam kepada Li Lemsing dikatakan cocok dengan maksudnya, jadi nadanya menunjukkan maksudnya hendak menjodohkan adik perempuannya kepada Li Lemsing. Sudah tentu Kim Tio Kliu yang masih hijau itu merasa bingung dan limbung, entah senang atau cemas akan ucapan supek itu. Dalam pada itu supek itu sudah pergi bersama rombongannya. Dengan tertawa Lemsing lantas berkata, Hian Tio, kau benar-benar luar biasa, sudah merampas Hian Tiat yang merupakan mestika Liok Hapang, mencuri pula kuda pangcu mereka. Supek itu betul-betul telah terjungkal habis-habisan di tanganmu. Cuma kuda itu tampaknya sangat bagus, rada sayang rasanya jika dikembalikan padanya. Kuda itu lain urusannya dengan Hian Tiat, sebelumnya sudah kukatakan cuma pinjam pakai saja, maka sudah sepantasnya ku kembalikan padanya. Tapi kurang menguntungkan kita jika dikembalikan pada saat ini, ujar Lemsing. Baru sekarang Tio Kliu paham maksud Li Lemsing, kira ia dia berpikir untuk urusan menolong Su Ang Ing. Melihat Kim Tio Kliu termenung diam, dengan tertawa Lemsing berkata pula, namun aku pun sudah berjanji memenuhi undangan Supek Tu, biarkan saja dia pulang lebih dulu. Kita harus datang ke sana secara terang-terangan, takut apa? Sementara itu Tekin sudah keluar juga dan berseru kepala mereka, lekas kalian ke sini, coba lihat betapa kejinya Supek Tu. Waktu mereka masuk ke ruangan Layon, terlihat Tekin pembuka peti matinya, katanya dengan tertawa, coba kalau iku yang berbaring di dalam peti, tentu sejak tadi badanku sudah hancur. Ternyata belasan potong batu yang terisi di dalam peti mati J.R.U. sudah hancur semua menjadi bubuk pasir. Itulah tenaga LWF Changkoh Santagu yang liai, meski peti matinya tidak pecah, kapi isi di dalamnya hancur, memang tenaga pukulan inilah yang penjadi kebanggaan Supek Tu selama ini. Sekalipun Tongkiatku adalah tokoh bulim yang kenamaan juga terkejut melihat betapa dasyatnya tenaga pukulan demikian. Lalu Kim Tiok Liu memperkenalkan Li Lemsing kepada tuan rumah, lebih dulu Lemsing meminta maaf, Talo Yacu, kedatanganku ini benar-benar terlalu ceroboh. Tekin bergelak tertawa, katanya, aku sudah terhindar bari bencana, sekarang berkenalan pula dengan seorang ksatria muda, ini namanya Mujurangkap. Li Lauta adalah saudara angkat Kim Lauta, kita adalah orang sendiri semua. Telo Chiam Tewal, sungguh aku merasa tidak tenteram karni telah membuat susah padamu, setelah mengetahui aku berada di sini, bukan mustahil kelak Supek Tu akan cari perkara lagi padamu, ujar Tio Kliu. Bagaimana selanjutnya menurut pikiran Lo Chiam Tewal, bila mana tenagaku diperlukan pasti? Tanda petik. Kim Lauta, selat Tekin dengan tertawa, mungkin Kai mengira aku sudah tua dan takut urusan, makanya pura-pura mati segala? Ya, memang aku sudah tua dan loyo, tapi aku hanya tidak ingin cari gara-gara saja, kalau sampai kepepet, betapapun aku juga akan melawan dengan bebe'i apa kerat. Tulangku yang tuf ini. Sebabnya aku berpura-pura mati hanya bertujuan mengakhiri permusuhan saja. Tadi kau terpaksa tampil ke muka, mana bisi dikatakan membuat susah padaku? Kim Lauta, ucapanmu ini emperti orang yang baru kenal saja. Ya, maafkan ucapanku yang lancang itu, sahut Tio Kliu, cuma maksudku adalah untuk kebaikan dan tiada buruknya, sebab kalau Seth Ho Ting mengetahui aku bersembunyi di sini tentu dia akan mencari perkara ke sini. Hal itu sudah kupikirkan, kata Tekin. Saat ini supek tu terang buru-buru ingin pulang dulu, pula ia menganggap dirinya sebagai tokoh kangau terkemuka, dia meninggalkan tempatku ini tanpa hasil apa-apa, tentu dia tidak enak untuk melapor kepada Seth Ho Ting. Selain itu, dari ucapannya tadi agaknya dia rada sungkan kepada Lilaute, aku tidak tahu apa maksud tujuannya, yang jelas untuk sementara ini rasanya diatakan mencari perkara ke sini, jika mereka datang juga aku sudah siap siaga. Aku ada jalan rahasia di bawah tanah, dalam keadaan darurat aku dapat lolos dengan selamat. Keterangan Tekin itu membuat hati Kim Tio Kliu merasa lega katanya kemudian, andaikan di sini kurang aman untuk menetap terus, bila mana Telo Chiampo Sudi pergi ke Siow Kim Juan, di mana sutipku berada dengan pasukan pergerakannya tentu mereka akan menyambut engkau dengan gembira. Terima kasih atas perhatianmu, sahut Tekin. To aku, engkau bermalam saja di sini, kata Tio Kliu kepada Lemsing. Kukira hari ini juga aku harus kembali ke sana, sahut. Lemsing sesudah berpikir sejenak. Aku baru saja mendapat bantuan seorang kawan baru, beradanya diriku di dalam kota sebelumnya tidak kukatakan kepada kawan baru itu, kalau aku tidak pulang tentu tidak akan khawatir. Sebagai seorang tua yang berpengalaman, Tekin lantas berkata, mungkin sekali kalian ingin bicara sendiri, aku pun. NDA urusan lain, maafkan aku tidak mengawasi lagi. Silakan Kim Lauta melayani saudara angkatmu ini. Begitulah Tio Kliu lantas membawa Lemsing ke kamarnya. Lemsing lantas berkata, Nona Su sangat menguaptirkan dirimu, mestinya aku diminta mencari kau, tapi sayang aku sendiri terluka sehingga tertunda sampai hari ini. Nona Su sudah dilawan pulang ke rumah oleh kakaknya. Apa yang dikatakan supek itu tadi sudah ku dengar semua, ujar Tio Kliu. Entah Nona Su terluka tidak? Tempo hari NKU yakin kalian pasti dapat lolos dengan selamat. Sungguh aku menyesal tidak menyusul bersama kalian sehingga Nona Su kena ilitawan. Tapi syukurlah Nona Su tidak terluka. Meski aku terluka, namun demikian aku mendapatkan seorang teman lagi, dari Malang menjadi dapat untung. Siapakah teman baru to aku itu? Namanya Tan Kong Chiao. Apakah Hyante pernah mendengar namanya? Tan Kong Chiao Tio Kliu menggumam. Hi, seperti sudah ku kenal nama ini. Oh iya, aku ingat, dia putra Tantian Ih. Benar, dia pernah menyebut nama ayahnya padaku, tapi lupakah Tantian Ih itu tanya Lemsing. Pamantan itu adalah sahabat karip payahku, tutur Tio Kliu. Keberangkatanku ke Pak Hia kali ini pernah mampir di rumahnya. Pamantan bilang putranya telah mengikat permusulan dengan Liu Kha Pang dan minta aku mengawasi dan menjidelapan, gaknya bila perlu, tak terduga sekarang ia pun berada di kota ini. Dia tinggal di Holhutsi di sesan bersama aku, kata LL Lemsing. Baiklah, malam nanti akanku beritahukan kabar baik ini padanya. Kera bagaimana kau bertemu dengan dia? Tanya Tio Kiliu. Lalu Lemsing menceritakan pengalamannya tempoh hari. Mendengar SWE Beng Hiong juga berada di Pak Hia, Tio Kliu Membatin, ilmu silat orang si SWE itu tentu lihai mengingat dia mampu melukai to aku. Dia rela melepaskan to aku, U, rang karena dia ingin mengambil hati anging. Tapi di sini Lels caju timbul suatu tanda tanya, bahwasannya supek itu jelas bermaksud mengawinkan adik perempuannya dengan SWE Beng Hiong, mengapa sekarang dia ganti pikiran? Dari nada ucapannya taut agaknya dia penuju li to aku untuk menjadi iparnya? Begitulah Kim Tio Kiliu tidak habis mengerti, akhirnya di menarik kesimpulan tentu di balik urusan ini supek, cu mempunyai tipu musliat tertentu, hal ini harus diselidiki sejelasnya to aku tidak unggulan melawan SWE Beng Hiong, sakit hati ini harus kebalaskan, tapi sementara ini tidak perlu ku katakan kepada to aku. Sebenarnya Li Lelsing ingin Kim Tio Kiliu mengajukan pertanyaan tentang diri SUE Anging, tapi kesana kemari bicara, Kim Tio Kiliu selalu tidak menyinggung Anging. Saking tak tanan Lelsing lantas berkata, Hiante, ada urusan ingin ku beritahukan padamu. Ini dia, mulai demikian Tio Kiliu juga mempunyai pikiran yang sama mengenai urusan SUE Anging, hatinya menjadi berdebar-debar, tapi sedapat mungkin dia bersikap tenang agar rahasia batinnya tidak diketahui Lelsing, tanyanya tak acuh, silakan bicara to aku. Sudah berapa lama kau kenal Nonasu demikian Lelsing memulai. Menurut pendapatmu bagaimana pribadi Nonasu itu? Perkenalanku dengan dia baru sebulan lebih, Sahut Tio Kiliu. Ketika aku hendak mencuri hiantiat milik Liu Khappang mereka, disanalah kebetulan kami kepergok. Selanjutnya, kami juga cuma berjumpa dua-tiga kali lagi sehingga belum dapat dikatakan punya hubungan rapat. Namun demikian, jika dia sudah berani membangkang kepada kakaknya di tengah pesta Set Hang Ting, tampaknya pribadinya berbeda sama sekali dengan supek, tuh, seperti bunga teratai yang bersih walaupun, tumbuh ia di tengah air lumpur. Haha, pandangan pahlawan memang selalu sama, pandanganku justru serupa dengan Hyante, ujar Lelsing sambil tertawa. Hyante, coba kau terkaker bagaimana aku berkenalan dengan dia? Kau tidak omong, dari mana aku bisa menerkanya, Sahut Tio Kiliu ikut tertawa. Tidak banyak berbeda perkenalanmu dengan dia, tutur Lelsing penuh gembira. Kira-kira setengah bulan yang lalu di lengah perjalanan ke Poting, aku memergoki dia sedang berusaha merampas barang antaran untuk Set Ho Ting, lawannya ternyata sangat liai, aku membantu dia mengenyahkan musuh dan begitulah kami berkenalan. Coba, serupa bukan dengan perkenalanmu dengan dia? Ya, ada yang serupa tapi juga ada yang tidak sama, Sahut Tio Kiliu dengan tersenyum mewah. Memang benar, kata Lelsing tertawa. Hyante biarku katakan terus terang dan kau jangan mengatakan kulit mukaku tebal. Meski aku baru bertemu dua kali dengan dia, tapi hubungan kami agaknya lebih akrab daripada kau, malahan seperti rada MDA ada jodoh. Kim Tio Kiliu memperlihatkan rasa kegirangannya, katanya, selamat to aku, biasanya soal jodoh sangat sukar dicari, di satu daknyana to aku telah mendapatkan tanpa sengaja. Memang, ujar Lelsing dengan tertawa. Padahal biasanya aku tidak suka wanita, tak terduga sekali bertemu dengan Nonasu, seketika sukmaku seperti terbang ke awang. Awang, siang dan malam selalu kurindukan dia, bukankah ini memang sudah jodoh? Entah Nonasu apa juga pernah mengutarakan isi hatinya padamu? Tanya Tio Kiliu, menurut penglihatanku, hatinya telah terisi dia dan hatinya juga terisi diriku, kalau tidak, rasanya tempoh hari dia takkan mati-matian membela aku. Namun Kim Tio Kiliu kenal watak Soe Ang Ing yang dapat membedakan antara budi dan benci dengan tegas serta sangat mengutamakan persahabatan. Daulu Ang Ing juga pernah menolong Litun dengan segenap tenaga, lantaran itulah Tio Kiliu sendiri pernah salah sangka pada dia, tapi persoalannya tidak berada pada diri Su Ang Ing. Tio Kiliu lantas berpikir lagi, tak peduli tau aku bertepuk sebelah tangan atau bukan, yang jelas sekarang dia telah merindukan si nona dan jatuh cinta padanya. Seorang laki-laki sejati takkan merebut milik orang lain, apalagi aku adalah adik angkatnya memang, tampaknya Ang Ing ada maksud padaku, tapi bukan mustahil pula akulah yang berpikir berlebihan. Ai, sudahlah, peduli dia menaruh hati atau tidak padaku, yang pasti selanjutnya aku harus bisa menahan diri dan menjauhi dia agar segenap perhatiannya dapat dicurahkan kepada Toako saja. Tiba-tiba Lemsing bertanya, apa yang sedang kau pikirkan, Hyante? Oh, aku-aku lagi berpikir bilakah dapat minum araka. Winto aku, sahut Tio Kiliu. Ah, terlalu cepat untuk dikatakan, ujar Lemsing. Saat ini nonasu terkurung di markas Liok Hapang, sebelum dapat membebaskan dia dari sana, segala urusan belum dapat pula dibicarakan. Hyante, tadi kau sudah mendengar ajakan Supektu padaku, bagaimana kalau engkau ikut hadir ke sana? Nada ucapan Supektu itu jelas ada maksud menerima lamaranmu, apalagi yang Toako khawatirkan. Biarpun begitu kita harus berjaga-jaga kalau dia ingin main tipu muslihat belaka. Kukira Supektu takkan membuat susah padamu. Jika Riau tentu sudah dia lakukan tadi ketika kau datang dalam keadaan belum sehat. Lemsing merasa kurang senang, pikirnya, apakah Tio Kiliu sudah ketakutan setelah keonaran di ruang pesta tempoh hari, lapi apa yang dia katakan juga masuk di akal. Kepandaian Supektu jauh di atasku, tapi dia terus berbaik hati padaku, agaknya dia memang punya kehendak apa-apa atas diriku. Dalam pada itu Kim Tio Kiliu menambahkan, untuk sementara Siaw Teh juga masih ada sedikit urusan di sini sehingga belum dapat meninggalkan kota ini. Sebenarnya Tio Kiliu kuatur mengganggu perjodohan Lemsing apabila dia ikut hadir ke Liu Khappang, sebab itulah terpaksa ia menolak sekalipun sadar kemungkinan adanya salah paham kakak angkatnya itu. Lemsing juga seorang yang mengutamakan perasaan, biarpun hatinya kurang senang, namun mulutnya tidak mengeluarkan suara yang menyinggung orang lain. Hanya saja sama sekali Kek terduga olehnya bahwa Kim Tio Kiliu bisa menolak ajakannya, maka suasana menjadi rada kaguk dan membuatnya serba kikuk untuk bicara lagi. Sekilas Lemsing melihat kecapi kuno yang diberikannya kepada Kim Tio Kiliu tempoh hari itu tertarah di atas meja, ia bertanya, apakah akhir-akhir ini Hyante suka memetik kecapi? Ah, hanya dikala iseng saja, sahut Tio Kiliu. Tidak lama Tio Kiliu akan pergi jauh, entah kapan baru dapat mendengarkan luara kecapimu yang merdu. Bagaimana kalau sekarang Toa Kosudi memetikan satu lagu bagiku? Memang batin Lemsing sedang diliputi rasa rindu dendam, ia lantas mengambil kecapi itu dan mulai memetiknya sembari menyanyikan satu lagu asmara menyanjung si cantik yang diibaratkan bunga terata yang tetap putih bersih biarpun tumbuh di lumpur yang kotor. Sudah tentu si cantik yang dimaksudkan adalah Su Ang Ing yang hidup di tengah Liu Kha Pang yang terkenal sebagai gerombolan yang jahat itu. Pikiran Kim Tio Kiliu terasa kacau, gundah gulana, ia terdiam tidak bicara. Kemudian Lemsing menyodorkan kecapi kehadapan Kim Tio Kiliu dan berkata, coba Hyante juga silakan memetik satu lagu. Tanpa bicara apa-apa Kim Tio Kiliu lantas memetik kecapi. Sebagai seorang ahli kecapi, meski Kim Tio Kiliu tidak menyanyikan lagu yang dibawakannya itu, tapi Lemsing mengetahui lagu apa yang dipetiknya. Lagu yang dinyanyikan Tio Kiliu mengandung arti yang dalam, lah menyesalkan diri sendiri yang sukar menghindarkan persoalan asmara, ia merasa inilah kesalahannya, rasa mas gulunya seperti baju kotor yang bertumpuk-tumpuk dan harus dicuci bersih seluruhnya, karena banyak urusan besar yang maha penting masih menantikan dia untuk mengerjakannya. Lemsing tidak seluruhnya paham maksud lagu Tio Kiliu, tapi samar-samar dapat merasakan pancaran perasaan Kim Tio Kiliu yang mas gul serta menyesal dan menganjurkan pada diri sendiri itu. Hati Lemsing tergerak dan heran apa isi hati adik angkatnya yang tidak mau dibicarakan padanya itu. Tiba-tiba di luar pintu ada orang memuji, permainan kecapi yang bagus. Kiranya waktu itu sudah tiba saatnya makan malam, Tebok datang mengundang mereka untuk pergi bersantap. Tapi Lemsing menyatakan ingin buru-buru pulang saja, maka cepat menuju ke ruang tamu untuk memohon diri kepada Tekin. Daharan sudah siap, silakan lilau temakan dahulu, kata Tekin. Banyak terima kasih atas maksud baik Telo Chiam Pua, Sahut Lemsing. Wampua tinggal di sesan dan lebih baik pulang agak siangan. Sayang, hari ini banyak sahabat lama dan baru berkumpul di sini, namun tidak sempat minum sepuas-puasnya, ujar Tekin. Baiklah jika begitu, aku menyuguh dulu tiga cawan kepada Loh Chiam Pua, kata Lemsing sambil minum tiga cawan sekaligus bersama Tekin, katanya kemudian, persahabatan terjadi dari ikatan kecapi dan pedang adik Tio Kliu, marilah kau pun habiskan tiga cawan. Habis itu Lemsing lantas memohon diri dan melangkah pergi untuk kemudian menghilang di telan kegelapan malam dengan bersenandung. Pemuda ini sangat gagah dan bebas mirip dengan sifatmu, ujar Tekin dengan tertawa. Pantas kalian begitu cocok dan mengangkat saudara. Tongkiat Hu juga berkata, ilmu silat serta keberanian pemuda ini memang lain daripada yang lain, bahkan mahir bersyair seperti senandung yang dibawakannya waktu melangkah pergi tadi, benar-benar seorang yang serba pintar. Kim Laute, sesungguhnya aku merasa sayang bagimu ketika kau memberikan pedang padanya, tapi sekarang aku merasa bersyukur bagi pedang wasiat yang mendapatkan pemakaiannya yang tepat. Ya, asalkan mendapat sahabat sejati, biarpun mati aku pun tidak menyesal, apalagi cuma sebatang pedang saja. Apa artinya ujar Tio Kliu? Ucapanmu memang tepat, marilah Kim Laute, aku pun menyuguh kau tiga cawan, ajak Tongkiat Hu. Setelah menghabiskan belasan cawan arak, pikiran Tio Kliu lantas melayang-layang dan tiba-tiba teringat kepada baik terakhir dari syair yang diucapkan Li Lemsing. Ketika melangkah pergi tadi tentang pulang dari luar lautan. Dan ketemu bahagia, ia menjadi sangsi apakah Lemsing juga seperti dirinya yang baru pulang ke daratan dari tempat tinggalnya di lautan sana. Melihat Tio Kliu termenung-menung, Pongkiat Hu lantas bertanya, apa yang kau pikirkan Kim Laute? Tanggal berapakah hari ini tiba-tiba Tio Kliu balas bertanya. Ai, agaknya Kim Laute sudah mulai mabuk, hari ini kan tanggal 13 Cia Gwe, bulan 1, lewat 2 hari lagi akan tiba hari Cap Gomeh. Masakah kau lupa? Tio Kliu manggut-manggut, katanya. Ya, benar-benar aku sudah rada mabuk. Padahal sesudah mengobrak abrik pesta ulang tahun Sol Ho Ting, yang ditunggu-tunggu oleh Kim Tio Kliu justru adalah datangnya malam Cap Gomeh. Dan lantaran dia terus teringat kepada hari itu, maka tanpa terasa tadi ia telah bertanya. Ketika mendengar hari Cap Gomeh disebut seketika pengaruh arak lantas lenyap juga. Kim Tio Kliu teringat kepada pesan surat ayahnya yang disampaikannya kepada Kang Hei Tian itu. Yang paling penting isi surat itu adalah menyuruh Kang Hei Tian pada tengah malam Cap Gomeh tahun ini supaya memakai cincin buatan dari batu kemala dingin untuk menemui seorang yang memakai cincin serupa di Pitmo Khae di puncak bukit sesan di barat kota raja. Tio Kliu sendiri tidak mengetahui hal ini karena ayahnya tidak mengatakan padanya, dia baru tahu ketika Kang Hei Tian memperlihatkan isi surat ayahnya itu. Sebab itu pula ia tidak tahu siapakah gerangan orang yang harus ditemui oleh Seng Suheng menurut pesan ayahnya itu. Tio Kliu pikir besok lusa adalah Cap Gomeh, entah Suheng sudah datang atau belum? Kalau sudah datang tentunya Suheng sudah mengadakan kontak dengan Tekin. Dalam beberapa hari ini Tan Kong Chiao mungkin akan datang mencari aku, biarlah aku tinggal di rumah saja dalam dua hari untuk menunggu. Habis itu barulah berangkat ke Liok Hapang. Ia merasa ginkangnya jauh lebih cepat daripada Li Lemsing sehingga cukup mampu untuk menyusulnya meski selisih dua hari lamanya. Kiranya Kim Tio Kliu memutuskan akan menguntit Lemsing secara diam-diam dan takkan mengunjukkan diri, setiba di Liok Hapang juga akan bertindak menurut gelagat, kalau jelas Li Lemsing tidak sanggup menolong lari Soang Ing barulah dia akan turun tangan. Besok paginya tidak nampak datangnya Tan Kong Chiao, begitu pula tiada kabar berita Kang Hei Tian. Tio Kliu rada heran, pikirnya, Su Heng memutar ke kota Sejiang, mungkin Betok Bani beliau akan tiba di sini. Tapi Tan Kong Chiao mengapa tidak datang mencari aku? Apakah toh aku tidak memberitahukan tentang diriku atau dia sudah berangkat pergi karena ada lain urusan? Lantaran keluarga Tan dan Kim adalah sahabat turun-temurun, Tan Tian Ih juga pernah berpesan pada Kim Tio Kliu untuk mengamat-amati putranya itu, maka Kim Tio Kliu sangat ingin bertemu muka dengan Tan Kong Chiao. Hari kedua juga sudah berlalu, sampai malam Cap Gaumah, hari sudah gelap juga tetap tiada kabar berita Kang Hei Tian, Tan Kong Chiao juga tetap tidak datang mencarinya. Maka dengan alasan ingin melihat keramaian Cap Gaumah, diam-diam Kim Tio Kliu meninggalkan rumah Tekin dan keluar kota. Malam Cap Gaumah ternyata dirayakan dengan sangat meriah oleh segenap penduduk kota raja. Begitu hari mulai gelap, lantas muncul macam-macam perlombaan tenglong, pelita berkerudung, yang dihias aneka warna dan sangat indah. Keramaian demikian akan berlangsung terus sampai fajar, sebab itulah Kim Tio Kliu ada alasan untuk pulang besok paginya. Mengapa Tan Kong Chiao tidak datang mencari Kim Tio Kliu, ini memang ada sebabnya. Malam itu setiba kembali Li Lemsing di Ho Ho Chi di sesari, hari sudah lewat tengah malam. Hwesyo penjaga pintu memberitahukan padanya bahwa Tan Kong Chiao telah mencarinya kemana-mana. Waktu Lemsing kembali ke kamarnya, memang betul Tan Kong Chiao belum pulang. Lemsing merasa berterima kasih dan menyesal pula, setelah menunggu lagi sejenak, baru saja ia bermaksud keluar mencari Kong Chiao, kebetulan saat itu Kong Chiao sudah pulang. Tertampak rasa kuati dan girang pula pada wajah Tan Kong Chiao ketika melihat Lemsing sudah berada di dalam kamar, belum lagi Lemsing minta maaf padanya, lebih dulu Kong Chiao sudah memegang tangan Lemsing dan berkata, syukur kah sudah pulang, tadinya ku kira terjadi apa-apa atas dirimu. Lemsing menyatakan penyesalannya, katanya, di rumah Telop Yautau di dalam kota, tadi aku telah bertemu dengan kini Tio Kliu, coba kau terkasya apakah dia? Bukankah sudah kau katakan padaku, dia adalah kau punya adik angkat, sahutan Kong Chiao. Benar, tapi dia juga kau punya saudara angkat, masakah kau tidak tahu? Kong Chiao melengat, tapi lantas berkata dengan tertawa, ya, memang betul, saudara angkatmu memang sama juga saudara angkatku. Memang boleh dikata demikian, tapi bukan itu maksudku, Ujar Lemsing. Pada masa 20 tahun yang lalu ada seorang pendekar besar termasur bernama Kim Si Ih, dia adalah sahabat sangat karib dengan ayahmu, betul tidak? Baru sekarang Kong Chiao sadar duduknya perkara, tukasnya, oh, kiranya Kim Tio Kliu yang kau katakan itu adalah putera Kim Tai Hiap, bukan? Betul, dia minta kau pergi menemuinya, kata Lemsing. Ya, memang ayah sering menyebut hubungan baiknya. Dengan Kim Tai Hiap, aku harus menemui Kim Heng itu, ujar Kong Chiao dengan girang. Cuma sayang, sayang apa tanya Lemsing dengan heran. Dalam dua hari ini ku kira aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Apakah terjadi apa-apa di sini tanya Lemsing? Tidak apa-apa, hanya siang tadi aku melihat ada beberapa berang yang mencurigakan berkeliaran di sesan sini. Hwasyof Chwasyof pencari daun obat di atas gunung juga berturut-turut memergoki kelompok orang yang mencurigakan itu, ada yang dari kalangan Hektu, penjahat, ada pimpinan dari Pang HWE, perkumpulan dan gerombolan gelap, ada dua orang lagi yang dikenal sebagai jagoan di dalam kerajaan. Padahal saat ini bukanlah musim orang pesiar di pegunungan dan tokoh-tokoh sebanyak itu berkeliaran di sesan sini, mau tak mau Hong Tiang, ketua kuil, harus lebih huas pada menghadapi segala kemungkinan. mendadak Lemsing menyadari sesuatu, katanya, ah, pahamlah aku. Kalian khawatir orang-orang itu datang mencari diriku bukan? Yang jelas mereka pasti mempunyai tujuan tertentu, cuma, yang dicari apakah liheng atau bukan, itulah sukar dikatakan. Jika demikian, biarlah aku pergi secara diam-diam saja supaya tidak membuat susah para paderi di sini, ujar Lemsing. Tidak, tidak perlu, kata Kong Chiao pula. Liheng bukan perang luar, biarlah aku memberitahukan padamu. Su Hong Tai Su, ketua kuil Ho Hutsi, ada hubungan rahasia dengan para pahlawan, sebab itulah beliau memberi pesan agar lebih huas pada, tapi maksudnya bukan ditujukan kepada dirimu. Apakah orang-orang yang mencurigakan itu masih terdapat di atas gunung Tanya Lemsing? Kurang jelas, cuma waktu pulang tadi tiada seorangpun yang kuliat, sahut Kong Chiao. Tan Heng, untuk keselamatanku kau telah mencari aku dengan menempuh bahaya, sungguh aku sangat berterima kasih. Sebagai tamu, untuk sementara aku tidak dapat meninggalkan kuil ini yang mungkin sedang menghadapi bahaya. Selang beberapa hari lagi bila mana keadaan sudah aman, barulah aku akan pergi mencari Kim Tio Kliu di dalam kota. Mungkin orang-orang itu datang ke sini untuk mencari pelarian-pelarian atau urusan lain. Ho Hutsi adalah tempat suci terkenal, rasanya mereka takkan mencurigai Ho Hutsi yang di sini berani menampung buronan seperti diriku. Orang-orang yang kalian pergoki hari ini adalah tokoh-tokoh Kang Ou, umumnya mereka takkan tinggal di tempat asing melebih tiga hari. Sebab itu dalam tiga hari tak peduli urusan mereka berhasil atau tidak, tentu juga mereka akan pergi. Ucapanmu juga masuk akal, cuma tiada jeleknya jika kita berjaga-jaga sebelumnya, paling tidak hari ini kita harus tinggal di sini untuk menghadapi segala kemungkinan bersama para padri. Sudah tentu, kata Lemsing. Baiklah, demi mencariku, kau telah capek seharian penuh, sekarang kau pun istirahatlah. Tapi Lemsing sendiri ternyata tidak dapat tidur, kiranya dia menduga orang-orang yang dikatakan mencurigakan itu pasti bukan mengamati padri-padri Ho Hutsi, tapi soalnya dia tahu dengan pasti bahwa setengah tahun sebelumnya sudah ada pihak musuh telah berjanji dengan dia untuk bertemu di Pekmo KHF pada tengah malam cap gomah nanti. Surat undangan pihak lawan itu disampaikan padanya melalui perantara, tokoh lawan itu menduga watak Lemsing yang angkuh dan tidak mau kalah itu pasti akan menerima dengan baik tantangannya. Kedatangan Lemsing ke kota Raja kali ini memang bermaksud memenuhi tantangan itu. Kejadian merampas barang antaran ulang tahun Seth Hock Ting itu hanya secara kebetulan terjadi ketika dia memergoki Su Ang Ing. Sesudah kejadian itu pernah ia bermaksud mengubah pikirannya dan takkan menerima perjanjian pertemuan di malam cap gomah, tapi ingin pergi menolong Su Ang Ing dulu. Tapi sekarang mau tak mau ia harus memenuhi tantangan itu, sebab pihak lawan ternyata sudah datang lebih dulu. Kedua, dia telah menerima budi kebaikan Tan Kong Chiao dan Hong Tiang, ia tidak boleh membuat susah orang lain, maka urusan harus diselesaikan olehnya sendiri. Setelah mengambil keputusan demikian Lemsing merasa tidak perlu menjelaskan urusannya kepada Kong Chiao. Besoknya Hwasyo Hwasyo pencari daun obat di gunung tidak menemukan jejak orang-orang yang mencurigakan itu, entah mereka sudah pergi atau masih bersembunyi di situ. Cuma tiada orang mencari perkara ke kuil mereka, para padri itu rada lega juga. Pada hari cap gomah, siangnya juga aman tentram. Malamnya, di dalam kuil juga diadakan sembahyang sekadarnya. Lemsing dan Kong Chiao adalah tamu, mereka tidak ikut sembahyang, maka siang-siang mereka sudah masuk kamar untuk tidur. Dengan bermacam-macam pikiran yang berkecamuk dalam benaknya, Kong Chiao tidak bisa pulas mesti matuh, terpejam. Kira-kira menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kresek-kresek, tempat tidur sebelah di mana Lemsing tidur seperti bergerak, Lemsing seperti bergerak bangun. Diam-diam Kong Chiao heran, tengah malam buta untuk apa dia bangun. Baru saja ia hendak menegur, mendadak terendus bau harum yang amat sedap terisap ke hidungnya, seketika Kong Chiao merasa mengantuk dan hampir pulas, lekas ia menggigit lidah sendiri dan cepat merogoh keluar sebiji obat dan dijejalkan ke dalam mulut. Pil itu adalah pikling tan, obat terbuat dari teratai salju yang amat mujarap untuk anti racun. Metu Kong Chiao terasa sepat dan mengantuk, tapi pikirannya tetap jernih. Reaksi pertama baginya adalah rasa cemas dan khawatir yang diluar dugaan, sebab disangkanya Lemsing adalah metu-meti musuh yang sengaja diselundupkan ke dalam kuil. Padahal ilmu silat Lemsing lebih tinggi dari dia, bila diketahui gerak-geriknya telah ketahuan, mungkin sekali jiwaku bisa melayang demikian pikir Kong Chiao. Sebagai putera tokoh silat ternama, sudah tentu Kong Chiao cukup luas pengetahuannya terhadap obat-obat bius yang sering digunakan orang Kangowia pun tahu. Maka sesudah makan pikling tan, segera ia mengetahui bau harum tadi adalah semacam obat tidur yang lihai. Agaknya Lemsing mengira dia sudah terbius dan tidur nyenyak, maka tidak bermaksud jahat padanya. Maka Kong Chiao pura-pura tidur pulas, dilihatnya li Lemsing merangkak bangun, lalu menyulut pelita, dengan tergesa-gesa menulis beberapa huruf pada secari kertas di atas meja, lalu melompat keluar jendela sesudah memadamkan pelita. Cepat Kong Chiao melompat bangun, waktu pelita dinyalakan, terbacalah apa yang ditulis oleh Lemsing berbunyi, pagi segera pulang, jangan omong-omong. Tanpa pikir lagi Kong Chiao lantas menyusul keluar. Malam cap gaumah, sinar bulan purnama laksana siang hari. Dengan berdiri di atas wuungan, lapat-lapat Kong Chiao melihat bayangan Lemsing menghilang ke dalam hutan di luar hohut sisana. Ibu Kong Chiao adalah bekas dayang pengcoan Tian Li yang paling mahir ilmu Ginkang, maka ilmu silat Kong Chiao meski lebih rendah daripada Lemsing tapi dalam hal Ginkang boleh dikata selisih tidak jauh. Dari jauh ia lantas menguntit di belakang Lemsing. Rupanya Lemsing tidak mengira ada orang menguntitnya sehingga dia sama sekali tidak menoleh. Pitmo KHA dan hohut si sama-sama terletak di sesan, cuma yang satu di utara bukit dan yang lain di selatan, jaraknya kira-kira belasan li. Pitmo KHA adalah bukit karang yang tandus dan sunyi, biasanya pemburu juga enggan datang ke sana. Maka diam-diam Kong Chiao merasa heran ketika mengetahui Lemsing terus berlari ke arah Pitmo KHA, pikirnya, untuk apakah dia pergi ke sana? Mungkinkah orang-orang yang akan ditemuinya bersembunyi di Pitmo KHA dan dari mana pula dia mengetahuinya? Dalam pada itu mendadak Lemsing mempercepat langkahnya, hanya sekejap saja orangnya sudah menghilang di balik gundukan batu karang. Belum lagi Kong Chiao sempat berpikir, tiba-tiba terdengar suara seorang tua serak sedang bicara, Lekong Chiu ternyata seorang yang pegang janji dan datang tepat pada waktunya. Kagum, kagum. Kong Chiao melengak, katanya dalam hati, eh, mengapa Lemsing dipanggil dengan Lekong Chiu? Lekong Chiu dan Lem memang hampir sama, kalau tidak didengarkan dengan cermat sukar membedakannya. Terdengar Lemsing sedang menjawab dengan lantang, kalian mengundang aku ke sini sebenarnya bermaksud apa? Suara orang tua serak itu berkata, Lekong Chiu, lebih baik kita bicara terang-terangan dan tidak perlu kau menyembunyikan asal usulmu di hadapan kami. Cikal bakal Tianmo kau, Lekseng Lem adalah kau punya Koh Po, saudara kakek, bukan? Lekseng Lem sudah wafat lebih 20 tahun yang lalu, tapi dengan ilmu silatnya yang tinggi dahulu ia pernah menjago ibu tim, sampai Tong Hiao Landari Tian San Pei juga pernah kalah di bawah tangannya. Sebab itulah Kong Chiao terkejut juga ketika mendengar asal usul Lekseng disebut oleh orang tua itu, dikirnya, pantas usianya begitu muda, tapi ilmu silatnya begitu tinggi pula, kiranya dia adalah keturunan keluarga li. Ai, Tianmo kau adalah agama sesat yang telah ditumpas, jika asal usul Lekseng memang betul demikian, kan dia adalah orang dari golongan Xiapei. Maka terdengar Lekseng sedang menjawab, kalau ia bagaimana, kalau bukan mau apa kau? Orang tua itu bergelak tertawa, katanya, Lekong Chiu tidak perlu curiga. Kami tidak bermaksud jahat, kami hanya ingin mengundang kau pulang ke Cileisan untuk menegakkan. Kembali ke angkeran Tianmo kau. Kami rela mendukung kau sebagai kau cu baru. Aku tidak pingin menjadi kau cu, aku pun tiada tempat buat pergi ke Cileisan, sahut Lekseng ketus. Salahlah ucapan Lekong Chiu ini, ujar si orang tua itu, ayahmu adalah satu-satunya keponakan sederah dari Lekosu, ibumu juga pernah menjabat sebagai ketua Tianmo kau. Apa, sekarang kau tidak ingin mengembalikan nama baik keluargamu itu? Sudah lama ayah ibu cuci tangan dan mengundurkan diri dari dunia persilatan, sahut Lekseng. Maka nama Tianmo kau hendaklah jangankah sebut-sebut lagi. Ayah ibumu sudah cuci tangan dan mengundurkan diri, japakah kau tidak dapat menggantikan mereka? Lekong Chiu, kahhak cipta, sempatan baik jangan disiasiakan, dengan dukungan kami masakah kuatir usaha besar kita takkan berhasil? Hektometer, kalian ini barang apa? Aku justru tidak sudi menja kepala kalian jengek Lemseng. Haha, janganlah kau terlalu memandang rendah orang. Lekong Chiu, kata orang tua itu. Hendaklah kau mengetahui bahwa dahulu ayah ibumu sendiri juga tidak berani bersikap angkuh terhadap kau. Tak peduli siapa kau, pendek kata aku tidak mau, hapim perkara, jawab Lemseng tegas. Sungguh bocah yang sombong, jengek orang tua itu. Jika demikian, jadi secara halus kau tidak mau dan minta dipaksa? Sudahlah, silakan saja, apakah kalian akan maju sekaligul atau secara bergiliran sahut Lemseng. Kau bocah ini benar-benar tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, berani kau memandang enteng kepadaku, kau. Orang tua itu dengan tertawa. Hehe, asalkan kau mampu bertahan seratus gebrakan di bawah tanganku, maka aku orang si yang akan melepaskan kau pergi dari sini, selanjutnya juga tak akan mencari gara-gara padamu. Tapi kalau di dalam seratus gebrakan kau kalah, maka, hehe, aku pun tak akan membuat susah padamu asalkan kau menurut dan ikut pergi denganku. Nyata sekali suasana sudah mulai tegang, pertarungan dapat terjadi setiap saat. Pikir Kong Chiao, tak peduli asal Lusuli Lemseng dari mana, sekali aku sudah menjadi sahabatnya tentu Jiku tidak bisa membiarkan dia mengalami kesukaran. Bila lawan bertempur satu lawan satu akan kudiamkan saja, tapi kalau main kerubut, maka biarpun jiwaku harus melayang juga aku akan membantu dia. Kong Chiao sudah kenal kepandaian Lemseng, biarpun orang tua itu belum diketahui tokoh macam apa, tapi ia menduga Lemseng takkan kalah melawan seorang tua dalam waktu singkat, maka ia bermaksud menunggu dan melihat dulu mengikuti keadaan. Tak terduga, mendadak terdengar angin berkesiur, dua soyok bayangan berturut-turut menyergap ke tempat persembunyian Tan Kong Chiao, berbareng mereka membentak pula, sobat dari manakah ini? Dengan demikian mau tak mau Kong Chiao harus memperlihatkan diri. Ketika melihat Kong Chiao adalah orang yang belum dikeal, pula sukar diduga dari mana asal-usulnya, lalu segera kedua orang itu menubruk maju dan menyerang. Tan Heng, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kau, lilakan kau pulang saja, seru Lemseng. Menyusul ia berkata kepada orang tua tadi, dia adalah kawanku, tapi dia sama sekali tak tahu menahu akan pertemuan kita ini. Hendaklah kau menghentikan perbuatan orang-orangmu. Aku tak bisa mempercayai omonganmu, sahut orang tuahu dengan ketus. Bocah itu pun tak boleh ku lepaskan begitu sahah. Aku harus membekuknya dahulu untuk ditanyai lebih lanjut, imbis itu baru mengambil keputusan. Berkat ginkangnya yang tinggi Kong Chiao dapat mengelahkan sergapan kedua orang tadi, namun kedua orang itu pun bukan jago lemah, yang seorang memakai sepasang boan koatpit, senjata berbentuk pensil, yang lain menggunakan tombak pendek, semuanya menyerang secara gencar ke tempat yang mematikan. Kong Chiao menjadi gusar, bentaknya. Aku telah mengalah beberapa jurus kepada kaitan, memangnya kalian sangka aku gampang dianiaya seret, ia lantas melolos pedang dan balas menyerang. Kepandayan Kong Chiao belum tentu sanggup mengalahkan kedua orang lawannya, tapi pedang yang dia pakai adalah benda mestika, yaitu berasal dari ibunya atas pemberian pengcoan Tian Li, pedang itu terbuat dari pualam inti es. Walau tak bisa memadai pengpok hau kong kiam milik pengcoan Tian Li sendiri, tapi pedang itu pun memancarkan sinar dingin yang menusuk tulang. Karena itu, begitu Kong Chiao melolos pedang, tanpa terasa kedua orang tadi lantas menggigil, mereka terkejut dan cepat melompat mundur. Malahan seorang di antaranya saking tidak tahan akan rasa dingin, kakinya menjadi lemas dan jatuh tersungkur ketika kakinya baru menyentuh tanah. Kawan-kawannya yang menjaga di belakang menjadi kaget dan mengira temannya terkena senjata rahasia, beramai-ramai mereka mementak, kurang ajar, berani memakai senjata rahasia segala berbareng itu. Mereka pun menghamburkan bermacam-macam senjata rahasia ke arah Tan Kong Chiao. Hektometer, dasar kawanan bangsat yang buta, siapa yang memakai senjata rahasia jengekong Chiao. Tapi boleh juga jika kalian ingin main senjata rahasia, silakan kalian berkenalan dengan senjata rahasiaku. Segera ia merogoh segenggam pengpok Sintan, peluru S, terus ditebarkan ke arah musuh. Pengpok Sintan itu adalah senjata rahasia yang paling aneh, segala macam MG, senjata rahasia, tentu mengutamakan kekuatan timpukan serta jitunya menimpuk, hanya pengpok Sintan inilah menggunakan hawa dingin yang terkandung di dalamnya untuk mengalahkan musuh. Lantaran tidak kenal kelihayan pengpok Sintan, orang-orang itu ada yang berkelit dan ada yang menyampuk dengan senjata. Untung bagi yang dapat menghindarkan diri dari tebaran pengpok Sintan itu, yang celaka adalah orang yang menyampuk dengan senjata, sebab begitu terbentur, peluru S itu lantas hancur dan meleleh menjadi hawa dingin sehingga darah pun terasa seakan membeku. Ada dua orang di antaranya yang tidak mampu berkelit dan menyampuk, dengan tepat hiatu mereka tertimpuk pengpok Sintan, seketika mereka roboh dengan badan gemetar mirip orang sakit malaria. Keruan keadaan menjadi gempar, orang-orang menggigil kedinginan itu sama berlari mundur sambil berkau-kau kesakitan, aduh! Sesudah mengebah orang-orang itu, karena urusan sudah kepalang dengan senjata terhunus Kong Chiao lantas menerjang sekalian ke tengah kalangan dan siap membantu Lil Lemsing. Mestinya tadi Lil Lemsing bermaksud menggabungkan diri dengan Kong Chiao, tapi setelah menyaksikan Tan Kong Chiao memperlihatkan kesaktian pengpok Sintan dan membuat tunggang langgang kawanan musuh yang hendak mengeroyuknya itu, bahkan terus menerjang maju dan mendahului bergabung dengan dia, diam-diam Lemsing terkejut dan girang pula. Mendadak orang tua tadi menarik muka, katanya dengan tertawa dingin, hektometer, mutiara sebiji beras juga memancarkan sinar. Wakilkan gurumu menangkap bocah itu, muridku. Segera seorang laki-laki tinggi kurus dan bermuka pucat seperti orang sakit tampil ke muka sambil mengiakan perintah lang guru. Dengan cepat sekali, tahu-tahu orangnya sudah mengadang di depan Kong Chiao. Melihat lawan baru ini sedemikian tangkas, Kong Chiao bermaksud mendahului musuh, segera ia menimpukan tiga biji pengpok Sintan lebih dulu. Wajah orang yang pucat penyakitan itu memang tampak kaku tak berperasaan, ketika ketiga biji pengpok Sintan mengihantam di depannya, tiba-tiba ia menggapai tangannya dan berikata, ku kira benda apa, kiranya cuma beberapa biji es yang J biasa digunakan budak pelayan pengcoan Tian Li. Hektometer, pengipok Sintan bisa mengapakan diriku? Ketika ia membuka tangan lagi, ternyata ketiga biji pengpok Sintan yang kena ditangkapnya tadi telah mencair menjadi air. Sebenarnya tidak mengherankan jika pengpok Sintan tak bisa melukai lawan yang punya lewekang tinggi, yang luar biasa adalah laki-laki ini diketahui sebagai murid orang tua itu, namun sudah berani menangkap peluru es itu dengan tangan kosong, hal ini benar-benar di luar dugaan Kong Chiao. Baru saja Kong Chiao terperanjat, dalam pada itu dengan cepat luar biasa laki-laki itu sudah melancarkan pukulan ke arahnya. Kong Chiao menggeser langkah ke samping, berbareng pedangnya lantas balik menahas. Kebetulan musuh sedang menubruk maju, dengan demikian Kong Chiao menduga musuh pasti akan dipaksa mundur bila tidak mau terkena pedangnya. Siapa tahu lawan sama sekali tidak mundur atau menghindar, terdengar kering satu kali, dengan jari tengah laki-laki penyakitan itu menyelentik sehingga pedang Kong Chiao kena diselentik pergi. Kelihayan pedang pualam dingin Tan Kong Chiao itu tidak terletak pada tajamnya, tapi pada hawa dingin yang dipancarkannya, pikir Tan Kong Chiao, keparat ini baru saja menangkap pengpok Sintan, sekarang kebentur pula oleh pedangku, tentu tidak akan tahu rasa, kecuali badannya bukan terdiri dari darah dan daging. Tak tersangka, sekonyong-konyong ia sendiri merasakan suatu arus hawa dingin menyusup ke telapak tangan melalui gagang pedang. Sebaliknya lawan yang berwajah pucat kaku itu sedikit pun tidak gemetar dan tetap tidak memperlihatkan sesuatu perasaan. Malahan Kong Chiao lantas kedinginan sendiri sehingga menggigil. Sebenarnya Tan Kong Chiao memiliki luakang yang tinggi ajaran ibunya yang berasal dari pengcoan Tian Li, sehingga tidak takut kepada serangan hawa dingin yang menusuk tulang itu. Sekarang pedangnya kena diselentik lawan, bahkan ia sendiri menggigil, ini benar-benar luar biasa. Dengan tertawa orang itu berseru, Haha, kiranya pedangmu juga cuma begini saja, sekarang kau masih punya kepandayan apalagi. Hektometer, kau tidak cocok memakai pedangmu itu, lebih baik diserahkan padaku saja. Sembari bicara serangannya tidak pernah kendur, berturut-turut ia menyerang beberapa kali lagi dengan maksud merebut pedang di tangan Tan Kong Chiao. Kejut Kong Chiao tak terkatakan karena pedangnya tidak dapat melukai lawan, apalagi sekarang orang berani merebut pedangnya dengan bertangan kosong. Terpaksa ia menggunakan ginkang yang tinggi untuk berkelit kian kemari, pedang di tangannya seakan-akan benda yang tak berverguna lagi. Dalam keadaan kepepet, terpaksa Kong Chiao mengadu pukulan dengan lawan. Biang, orang itu tergetar mundur dua-tiga tindak, sebaliknya Kong Chiao juga sempoyongan. Bicara tentang tenaga pukulan ternyata kedua pihak selisih lidah banyak, namun hal ini sudah diluar dugaan Kong Chiao, ia tercengang girang. Tadinya ia menyangkal wekang lawan pasti angat tinggi mengingat orang tidak gentar terhadap pedangnya yang berhawa dingin itu. Sekarang setelah beradu tangan baru diketahui kekuatan lawan yang sebenarnya cuma sekian saja dan tidak lebih hebat dari dia. Namun demikian, setelah mengadu tangan itu kembali rasa dingin di badan Kong Chiao bertambah beberapa bagian lagi. Menungnya ia sudah kedinginan, sekarang badannya makin mengigil seperti terjeblos ke dalam jurang es. Sekarang kau baru tahu rasa bukan? He he, ini namanya senjata makan tuan, tunggu saja, sebentar masih ada yang lebih liai bagimu, seru orang itu dengan tertawa. Habis itu ia terus menggosok-gosok kedua tangannya, air mukanya bersemuh hitam, di mana pukulannya dilancarkan, seketika angin dingin bersiur sehingga Kong Chiao makin merasakan hawa dingin yang tak tertahankan. Kiranya yang diakinkan laki-laki itu adalah Siulo Imsat Keng, semacam ilmu hawa dingin dari golongan siap yang lihai. Maka pedang pualam dingin yang digunakan Kong Chiao itu berbalik menambah keganasan serangan lawan. Melihat Kong Chiao terdesak, Lamsing menjadi besar, teriaknya. Aku telah memenuhi janji pertemuan dengan kalian, mengapa kalian malah membuat susah temanku? Urusanku tiada sangkut pautnya dengan dia, jika mau bertempur silakan terjang padaku semuanya. Dan baru saja ia hendak melompat ke sana, mendadak orang tua Si yang tadi bergelak tertawa dan mendahului mi ngadang di depan Lamsing, katanya, jangan buru-buru dulu, le Kong Chiao, boleh kau bergebrak dulu seratus jurus dengan aku, asal kau mampu menandingi aku, tentu aku akan melepaskan kau termasuk pula temanmu itu. Kakek itu menantang li Lamsing dengan bertangan kosong, sudah tentu Lamsing tidak leluasa menggunakan pedang sendiri, segera kedua tangannya bergerak, telapak tangan kiri memotong ke depan, telapak tangan kanan miring siap mencengkram. Gaya serangan ini mengandung Kero menutup dan menangkap sekaligus, kalau si kakek hendak menghindarkan diri dari tutukan, tentu akan tertolak mundur oleh tenaga pukulannya tadi. Bagus, seranganmu ini sudah memadai amarhum ayahmu dahulu. Puji kakek itu sembari memutar sebelah telapak tangannya menjadi suatu lingkaran, lalu pelahan-lahan didorong ke depan. Diam-diam Lamsing mengejek lawan, Hektometer, kau tua bangka ini sok berlagak, sayang kau hanya kenal seranganku tapi tidak tahu Kero mematahkannya. Di luar dugaan, sekonyong-konyong ia merasa angin dingin berkesyur dari depan seperti pisau tajam yang mengiris kultit, saking dinginnya darah serasa akan membeku. Serangan Lamsing tadi mestinya ada jurus susulan lagi, jika lawan tidak tahu Kero mematahkan serangannya segera ialahkan menggunakan kimna jiwhoat, ilmu menangkap dan menawan, untuk mencengkeram hiatu lawan. Tapi lantaran mendadak hawa dingin menyambar tiba dan menggigil, cengkeramannya menjadi meleset, sebaliknya ia sendiri hampir kena di cengkeram si kakek. Syukur Lamsing masih sempat mengeluarkan Tianlo Ipohat, dengan langkah ajaib itu ia sempat menggeser ke samping. Terdengar bret sekali, walaupun dapat menyelamatkan diri, namun lengan bajunya terobek oleh tangan si kakek. Sekarang kau sudah kenal kelihayanku bukan? Anak hapus seru kakek itu dengan gelap tertawa. Nah, ingin kulihat Kero bagaimana kau akan menerima seratus gebrakan dariku? Sembari bicara ia terus melancarkan tiga kali serangan pula sehingga angin dingin berjangkit dengan dasyat, Lamsing sampai terdesak mundur terus. Kiranya empat siulo imset keng yang diakinkan si kakek suidah mencapai tingkatan kedelapan, jadi jauh lebih liai daripada muridnya yang menghadapi Kong Chiao itu. Sedapat mungkin Lamsing bersabar, ia mengerahkan tenaga murni untuk bertahan, dimainkannya Lok Eng Chiang Hoat, ilmu pukulan yang banyak perubahan dan sukar diduga musuh. Walaupun giginya sampai berkerutukan menahan dingin, pukulannya juga tidak mampu mengenai lawan, namun si kakek juga lifjak mampu menangkapnya lagi dalam waktu singkat. Ketika serangan pertama si kakek dilancarkan dan terlihat Chun Sing tidak tahan akan hawa dingin, si kakek mengira beberapa gebrakan lagi pemuda itu pasti akan dipekutnya, sekarang ternyata Lamsing masih sanggup bertahan, hal ini benar-benar membuatnya terkejut, pikirnya, aneh, mengapa Lwe Kangnya seperti lebih kuat daripada ayah ibunya? Untung aku membatasi diri dalam seratus gebrakan, di dalam seratus jurus tentu ada kesempatan bagiku untuk mengalahkan dia. Si kakek tidak tahu bahwa Lwe Kang yang dimiliki Lamsing itu pernah mendapat petunjuk dari orang kosan dan bukan ajaran dari ayah ibunya sendiri. Namun begitu kekuatan Lamsing juga cuma dapat dibuat bertahan sekadarnya saja. Lama-lama kalau hawa dingin bertambah, tentu gerak-geriknya akar kaku dan tidak leluasa. Dalam keadaan itu ia masih sempat melirik ke arah sana dilihatnya keadaan Kong Chiao lebih konyol lagi daripada dia. Kong Chiao tampak terdesak dan tidak sanggup balas menyerang sedikit pun menghadapi laki-laki bermuka pucat itu. Diam-diam Lamsing merasa khawatir kalau dirinya kalah tidaklah menjadi soal, tapi tentu aku akan ikut menjadi korban. Di sebelah lain, diam-diam si kakek juga merasa gelisah karena saat itu sudah mendekati seratus jurus seperti apa yang dijanjikan dan Lamsing masih belum bisa dibekuk. Cuma saja Lamsing tidak memperhatikan jumlah gebrakan itu. Si kakek lantas menambah tenaga pukulannya, ia pikir biarpun sudah lewat seratus jurus, asalkan bocah ini tidak bersuara, maka aku pun akan pura-pura tidak tahu. Sembari melayani lawan tangguh, Lamsing masih harus berkhawatir bagi Tan Kong Chiao pula. Karena itu pertahanannya menjadi rada ayal, suatu ketika ia kena pukulan si kakek dan terhuyung mundur beberapa langkah, tampaknya segera akan dirobohkan. Anak bagus, kau tak bisa lari lagi, lebih baik menurut dan ikut pergi denganku saja kata si kakek dengan menyeringai. Dan baru saja si kakek hendak menambahi suatu cengkeraman untuk membekuk Lamsing, sekonyong-konyong suara seorang mendengung di samping telinganya, tua bangka kau bisa pegang janji atau tidak? Keruan kakek itu terperanjat, kuatir diserang orang dari belakang, ia membatalkan cengkeramannya dan cepat menoleh. Tertampak dari gundukan batu karang sana mendadak muncul sesosok bayangan. Di bawah sinar bulan Purnama dapat terlihat dengan jelas pendatang itu hanyalah seorang pemuda berumur tahun 2020-an. Si kakek merasa lega, pikirnya, kukirah yang datang adalah orang kosin apa, tak taunya cuma seorang bocah ingusan saja. Tapi aneh juga bocah busuk ini dia berada sejauh itu, namun suaranya di tepi telingaku. Ilmu apakah ini? Dalam pada itu Lamsing juga sudah melihat jelas siapa pendatang itu, sungguh girangnya tak kepalang, serunya, Hiante, kau pun datang? Dari mana kau mengetahui aku berada di sini? Siapa lagi di Akalau bukan Kim Tio Kliu adanya? Pada saat yang hampir sama, dengan cepat luar biasa dan dengan gaya burung seriti menyusup ke bawah emper, tahu-tahu Kim Tio Kliu sudah hinggap tanpa suara di tengah-tengah antara si kakek dan Lilem Singh. Begitu indah gerakan Kim Eliokliu, mau tak mau si kakek pun merasa kagum, berbareng itu ia pun bertambah terkejut dan heran. Lito Ako, segera Kim Tio Kliu berkata, biarlah aku mewakilkan kau melayani tua bangka yang bicara seperti kentut ini. Si kakek menjadi gusar, sahutnya, mengapa kau mengatakan aku tidak pegang janji? Bukankah tadi kau menyatakan akan mengalahkan Lilo Ako dalam seratus gebrakan? Tanya Kim Tio Kliu. Tapi sekarung, haha, diam-diam aku menyaksikan dengan jelas dan telah kuhitung, sampai saat terakhir kau sudah menyerang seratus dua kali. Kau ngaco dan perat kakek itu dengan muka merah jengah. Aku baru menyerang sembilan puluh delapan kali. Huh, orang rendah macam kau juga berani mengaku sebagai ahli waris pencipta Siulo Imsat Keng, jengek Tio Kliu. Caramu seperti bajangan tengik hanya membuat malu Beng Sintong, jikal bakalmu yang sudah menjadi setan di akhirat itu. Biarpun Beng Sintong adalah gembong iblis, tapi, setiap bicara selalu dipegang teguh, mana mirip kau yang tidak tahu malu ini. Kakek Siang itu terkejut sekali, pikirnya, usia bocah ini sedemikian muda, tapi dia kenal asal usulku. Dari malu ia menjadi murka, jawabnya segera, Hektometer, kau ini siapa? Kau berani main gila di si. Suhu, bocah itulah Kim Tio Tio lamanya mendadak orang yang bertempur dengan Tan Kong Chiao itu berteriak. Suhu, dialah musuhku, jangan kau lepaskan dia. Kiranya laki-laki bermuka pucat yang bertempur melawan Kong Chiao itu adalah orang yang pernah menyergap Kim Tio Kliu di kamar Hang Biao Siang tempoh hari. Dia bernama Kiong Peng Ya. Hari itu ia kena dihantam satu kali oleh Kim Tio Kliu sehingga perlu dirawat selama tiga bulan baru sehat kembali. Kakek itu bernama Yang Gau, ayahnya bernama Yang Jik Au, yaitu Sute Beng Sintong dan Yang Gau mendapat pelajaran asli si Allah Im Set Keng yang lihai itu. Yang Gau hanya mempunyai seorang murid, yakni Kiong Peng Ya. Sejak Beng Sintong dan Yang Jik Au berturut-turut meninggal dunia, di seluruh dunia persilatan Tiong Go An, Yang Mahir Siulo Im Set Keng hanya tinggal Yang Gau dan Kiong Peng Ya berdua saja. Begitulah Kim Tio Kliu Lantas menanggapi dengan tertawa, Aha, sangat kebetulan. Kalian guru dan murid tidak mau melepaskan aku bukan? Bagus. Aku memangnya juga tidak mau membebaskan kalian. Belum lenyap suaranya, dengan cepat sekali ia sudah menubruk ke sini. Keruan Kiong Peng Ya yang sudah pernah menelan pil pahit dari Kim Tio Kliu menjadi ketakutan, cepat ia meninggalkan Tan Kong Chiaw dan berlari ke belakang gurunya. Tujuan Kim Tio Kliu memang sengaja hendak menggertak saja untuk mengebah lari Kiong Peng Ya, dengan demikian Tan Kong Chiaw dapat terlepas dari kesukaran. Yang Gau menjadi gusar, bentaknya, bocah kurang ajar. Kau berani menakuti muridku, ini kau pun boleh terima seratus gebrakanku. Kenapa aku tidak berani? Aku justru khawatir kau tidak mampu menerima seratus kali seranganku, jawab Tio Kliu dengan tertawa. Dengan murka Yang Gau lantas menghantam, angin dingin berkesiur, tapi Kim Tio Kliu malah membuka kancing baju sambil berkipas-kipas, serunya dengan gelak tertawa, hahaha. Memangnya aku lagi kegerahan, terima kasih atas angin segar yang kau tiupkan ini. Keruan Yang Gau tambah terkejut, sungguh tak tersangka olehnya bahwa Kim Tio Kliu ternyata tidak gentar sedikit pun terhadap Siulo Im Set Keng. Ketika ia mendesak maju dan memukul pula, Kim Tio Kliu lantas memapak. Kedua tangan beradu, kedua pihak sama-sama lergentak mundur. Cuma Kim Tio Kliu tergentar mundur satu langkah lebih. Kiranya Kim Tio Kliu telah mendapat ajaran lewekang gabungan dari Ching Pei dan Xia Pei yang dilebur menjadi satu oleh Kim Si Ih. Di masa jaya, Kim Si Ih pernah bertarung beberapa kali dengan Beng Sintong, ia pun cukup kenal kelihayan Siulo Im Set Keng, maka dengan tekun ia meyakinkan semacam lewekang yang khusus digunakan melawan Siulo Im Tek Keng yang jahat itu. Lewekang khas itu pun telah diajarkan kepada putranya, dengan sendirinya sekarang Kim Tio Kliu tidak gentar menghadapi Yang Gau. Cuma kekuatannya betapapun men kalah setingkat dibanding Yang Gau. Walaupun tidak terluka NLCH Siulo Im Set Keng, namun juga tergetar mundur satu langkah lebih. Yang Gau adalah pemimpin di antara rombongannya, DIF bertempur satu lawan satu dengan Kim Tio Kliu, sudah tenu orang lain tidak ikut maju. Tapi mereka pun khawatir lilem sinel melarikan diri, maka beramai-ramai mereka lantas merubungi maju dan mengembut lem sing. Untuk menangkap lem sing hidup-hidup, orang-orang IGJ tak menghiraukan lagi ucapan pemimpin mereka bahwa meratakan main kerubut. Dan Yang Gau sendiri pun berlagak pilof jepura-pura lupa dan membiarkan perbuatan begundalnya itu. Pakailah pedangmu, Segera lilem sing melolos pedang dan diputar satu kait sambil membentak, silakan maju ke maa kalian ingin mampus di mana sinar pedang menyambar, terdengarlah suara menderin nyaring, di atas tanah lantas penuh kurungan senjata. Hanya es kali gebrakan saja, macam-macam senjata orang-orang itu kenir ditebas putus semua, keruan mereka terkejut dan lekas mundaha kembali. Kepandayan Kiong Pengia lebih tinggi dari begundal-bece gundalnya, ia berhasil mengelahkan sambaran Hyantiat Pokiam yang diputar lem sing, lalu dengan menggeser langkah ke belakang lem sing, segera ia melancarkan serangan dari belakang. Siulo Im Setkeng yang dilatih Kiong Pengia baru mencapai tingkatan kelima, dia mampu mengelahkan Kong Chiao, tapi sukar melawan Li Lem Sing. Meski Li Lem Sing mengayunkan pedangnya ke depan, tanpa menoleh sebelah tangannya lantas memukul balik ke belakang, maka terdengarlah beradunya kedua tangan, Kiong Pengia kena digempur mundur. Baru saja Li Lem Sing bermaksud menggabungkan diri dite, ngan kim tiok liu, tiba-tiba sesosok bayangan melayangku arahnya secepat terbang. Hektometer, barangkali Hyantiat Pokiam itulah yang kau pakai bukan? Baiklah, supek tu tidak mampu memilikinya, kebetulan dapat kau berikan padaku demikian orang itu menjenek. Pendatang baru ini bertangan kosong, seketika Li Lem Bling menjadi ragu-ragu apakah mesti membinasakan lawan yang lak bersenjata itu dengan pedang wasiatnya atau tidak? Tak ternuga orang itu lantas melancarkan pukulan dengan membawa ingin yang maha panas dan sangat dasyat. Menyusul tangan lang lain segera menyelonong ke depan hendak merampas pedang Li Lem Sing. Secepat kilat Li Lem Sing memutar pedangnya sehingga membentuk suatu lingkaran sinar perat. Orang itu sudah kenal Hyantiat Pokiam yang hebat itu, tapi tidak menyangka sedemikian lihainya pedang itu. Ketika sinar pedang menyambar tiba, lekas ia menarik kembali tangannya. Brett, lengan baju orang itu terkupas pecabik, sebaliknya pedang Li Lem Sing yang beratu pun kergoncang melenceng oleh kebasan lengan baju lawan. Dengan demikian kedua pihak menjadi lebih prihatin dan tidak berani memandang enteng lawannya. Pikir orang itu, bor ini ternyata mampu menahan aku punya Liu Xinjiang, pukulan malaikat geledek, pedang yang dia pakai adalah pedang usaka pula, mau tak mau aku harus hati-hati. Sebaliknya Li Lem Sing juga membatin, kekuatan orang ini agaknya lebih tinggi daripada si kakek yang tadi. Wah, berbahaya bila aku tak bisa mengalahkan dia dengan Hyantiat Pokiam ini, mungkin malam ini sukar lolos bagiku. Di sebelah sana, Kiong Pengia dan begundalnya sudah papok menghadapi Li Lem Sing, sekarang mereka ganti sasaran, yang diterjang dan dikerubut adalah Tan Kong Chiao. Lebih dulu Kong Chiao menyambut musuhnya dengan taburan pengpok Sintan, terpaksa kawan-kawan Kiong Peng. Ya tema menyingkir jauh dengan kedinginan. Hanya Kiong Pengia sendiri dan dua kawannya yang berkepandaian lebih tinggi mampu mendekati Kong Chiao. Memangnya Kong Chiao tidak sanggup menandingi Kiong Bengia, apalagi sekarang di Keroyok Tiga, keruan ia lebih runyam dan terpaksa bertahan mati-matian. Li Lem Sing juga menempur laki-laki itu sekuat tenaga, kedua pihak sama was-was dan hati-hati, tapi Li Lem Sing tadi sudah bertempur lebih dulu sehingga tenaganya rada kewalahan. Kiranya laki-laki ini adalah Kau Yang Kian, orang yang pernah dijumpainya di Chileisan beberapa bulan yang lalu, tatkala itu Aoyang Kian dilabrak lari oleh Ketua Kaipang, Tiong Tiong Tong. Tio Kliu sendiri belum pernah bergebrak dengan Aoyang Kian. Pada pertarungan itu, meski Aoyang Kian dikalahkan oleh Tiong Tiong Tong, tapi juga berlangsung sampai ratusan jurus baru Tiong 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 Tong memperoleh kemenangan. Sebab itulah Tio Kliu dapat membayangkan Aoyang Kian pasti luar biasa, dengan kemampuan Li Lem Sing ya pasti bukan tandingannya. Dalam pada itu Yang Gau menyerang dengan gencar, Si Ulo Im Set Keng dikeluarkan seluruhnya, terpaksa Kim Tio Kliu melayaninya dengan berbagai macam gerakan dan ilmu silai yang paling hebat dan aneh, namun begitu tetap belum bebas dari ancaman pukulan Yang Gau yang semakin dasyat itu. Sebaliknya Yang Gau juga terkesiap setelah sekian lamanya masih belum mampu merobohkan Kim Tio Kliu, pikirnya, entah dari mana asal-usul bocah ini, mengapa sedemikian hebatnya? Jika di dalam seratus jurus aku tak bisa mengalahkan dia, lama-lama tentu aku yang akan kecundang. Hendaklah diketahui bahwa Si Ulo Im Set Keng adalah semacam ilmu yang paling memakan tenaga, sebab itu Yang Gau harus lekas menyelesaikan pertarungan sengit itu. Kalau tidak, maka tenaganya jadi lemah, padahal serangan Kim Tio Kliu aneka ragam perubahannya, akhirnya dia sendiri yang akan celaka. Begitulah berulang-ulang Yang Gau lantas melancarkan serangan maut sehingga Kim Tio Kliu terdesak mundur beberapa tindak, bentaknya pula, anak keparat, apa kamu tidak mau menyerah saja? Sebentar baru kau tahu rasa dan minta mati pun sukar lagi. Meski mulurnya masih omong besar, tapi dalam batin sebenarnya Yang Gau sudah ngeri, serangan maut dengan gertakan mulut sebenarnya cuma untuk menakut-nakuti saja supaya pihak lawan mundur teratur. Namun Kim Tio Kliu tahu tujuan musuh, dengan gagah berani ia memindangi lawannya tanpa gentar sedikitpun. Hanya saja ia mesti berkhawatir bagi Li Lemsing dan lari Kong Chiao berdua. Di tengah pertarungan sengit, Tio Kliu masih cukup tajam panca inderanya untuk melihat dan mendengar setiap kejadian di seputarnya. Sekilas dilihatnya jari tengah Li Lemsing memakai sebentuk cincin yang bercahaya mengkilap dan memancarkan sinar dingin. Waktu ia melirik lebih jelas, ternyata cincin itu mirip benar dengan cincin Kemala yang dipakainya sendiri. Maka terbukalah seketika teka teki yang selama ini mencekam hatinya, kiranya Li Lemsing inilah yang harus ditemui oleh Kang Suheng atas titahayahnya. Maka lantas timbul juga bermacam-macam pertanyaan dalam benak Kim Tio Kliu. Apakah sudah lama Li Tohako kenai dengan ayah? Kalau tidak mengapa ayah memberikan sebentuk cincin Kemala kepadanya? Tapi mengapa Li Tohako tidak pernah bercerita padaku? Ayah menyuruh Kang Suheng menemui Li Tohako di sini tengah malam ini. Jangan-jangan sebelumnya ayah sudah mengetahui akan kejadian malam ini. Tapi tidak sempat banyak berpikir lagi bagi Kim Tio Kliu dalam pertarungan sengit itu. Waktu ia menengadah, tertampak Seng Dewi tepat menghias di tengah cakrawala. Dengan tertawa girang Kim Tio Kliu berseru, Yangko, kau jangan girang dulu, boleh lihat saja nanti siapa yang harus menyerah? Li Tohako, jangan gentar terhadap gertakannya, lewat sebentar lagi aku tanggung akan membuat kocar kacir mereka. Sementara itu Li Lemsing juga sedang diliputi perasaan sangsi, sebab ia pun sudah melihat jelas cincin kemala yang dipakai Kim Tio Kliu itu, pikirnya, tadinya ku kira Tio Kliu tidak tahu siapa diriku, tampaknya teranglah sudah sekarang, sebelumnya dia sudah pemahkenal ayah ibuku. Tapi mengapa dia mesti menutupi hal ini di hadapanku? Kiranya pada waktu Li Lemsing akan meninggalkan rumah, ayahnya telah memberikan cincin kemala itu kepadanya dengan pesan, setibanya di Tionggoan, jika bertemu dengan orang yang memakai cincin yang sama, maka bolehlah kau mempercayakan dirimu kepadanya dan minta bantuannya untuk menyelesaikan segala kesukaranmu. Jika ada bahaya, dengan memakai cincin ini mungkin akan menyelamatkan kau dari segala bahaya itu. Lantaran ingat betul kepada pesan ayahnya itu, maka malam ini ia memakai cincin kemala itu untuk datang memenuhi janji pertemuannya dengan Yang Gou. Dan ternyata betul, pada saat berbahaya mendadak Kim Tio Kliu muncul menolongnya. Ia tidak tahu bahwa Kim Tio Kliu sendiri pun dirundung bermacam-macam pertanyaan karena melihat cincin mereka yang sama itu. Begitulah semangat Li Lemsing lantas terbangkit atas durungan ucapan Kim Tio Kliu tadi. Ia memutar Hian Tiat Puk Kian I dengan kencang dan kembali bergebrak tiga puluhan jurus dengan Naoyang Kian. Akan tetapi Liu Xin Chiang yang dilancarkan Naoyang Kian benar-benar sangat liai, setiap pukulan seakan membawa gelombang panas yang makin memuncak, lambat Laun Li Lemsing merasa seperti dipanggang di tengah tungku, seluruh badan basah kuyuk dengan air keringat. Diam-diam Kim Tio Kliu tadi, jangan-jangan saudara angkatnya itu hanya sekedar menghiburnya saja, padahal ia sendiri pun tidak berdaya. Dalam pada itu sekali pukul yang gaung mendesak mundur Kim Tio Kliu, ejeknya sembari tertawa, anak keparat, coba eh sekarang kau masih bisa membual tidak? Saat itu rembulan tepat di tengah cakrawala, tepat tengah malam. Diam-diam Kim Tio Kliu menjadi gelisah, pikirnya, jangan-jangan Kang Su Heng terhalang apa-apa di tengah jalan, jika beliau tidak lekas datang tentu kami bisa celaka. Belum lagi lenyap suara tertawa yang go tadi, tiba-tiba dari balik batu karang di depan pikmo KHS itu muncul seorang dan berseru dengan suara lantang, silakan kalian semua berhenti bertempur. Yang Sian Sing, Awo Yang Sian Sing, kalian berdua adalah angkatan tua dari Buen, Mengapa membuat susah kedua anak muda ini? Jika ada urusan apa-apa silakan bicara saja dengan aku orang Sian Sing ini. Aku menjamin pasti akan memberi keadilan bagi kalian. Munculnya Kang Hei Tian secara mendadak tidak saja membuat tertegun Yang Go dan Yang Kian, sebaliknya di antara begundalnya cuma terbatas dua-tiga orang saja yang kenal Kang Hei Tian, yang lain-lain tanpa menunggu perintah segera menghamburkan senjata rahasia ketika melihat dari balik karang sana mendadak muncul seorang musuh baru. Kang Hei Tian seperti tidak menghiraukan serangan itu, dia masih terus bicara sembari tangannya meraup sekenanya. Pada batu karang, waktu ia mermas, seketika tangannya bertambah segenggam batu kerikil yang terus ditebarkan secara tak ajuh. Maka terdengarlah suara krangkring yang riuh, macam-macam senjata rahasia itu dibentur jatuh semua oleh batu-batu kerikil itu. Yang hebat adalah senjata-senjata rahasia itu tepat jatuh kembali di depan para pemiliknya. Dengan kepandayan Kang Hei Tian yang tiada bandingannya ini, biarpun orang yang paling tolol juga tahu Kang Hei Tian sengaja bermurah hati dan tidak mau membuat celaka lawan-lawannya. Dan baru sekarang para bandit itu mengetahui bahwa pendatang itu adalah Kang Hei Tian. Sebagai jago nomor satu yang diakui sah oleh dunia persilatan, siapa lagi yang tidak tahu akan namanya, maka hati semua orang lantas kuncup seketika. Hanya Aoyang Yang Kian yang saat itu sedang melancarkan serangan maut ke arah Lil Lemsing, seketika sukar ditarik kembali lagi. Angin pukulan Aoyang Kian yang terpancar dengan dasyat dan maha panas itu mendadak terasa terbentur oleh angin kencang. Ternyata Kang Hei Tian sudah mengadang di tengah mereka dengan mengebaskan lengan bajunya, seketika tenaga pukulan Aoyang Kian yang dasyat dan panas itu hilang sirna tanpa bekas, keruan ia terkejut dan lekas menarik kembali tangannya. Lil Lemsing mestinya lagi sesak napas dan merasa panas seperti dipanggang, sekarang merasa angin segar berkesiur, badan lantas nyaman dan semangat terbangkit kembali. Syukurlah kalian berdua tidak ada yang cidera, harap memandang diriku, marilah kita bicara secara baik-baik jika ada persoalan, kata Kang Hei Tian mendengar ucapan Kang Hei Tian yang ramah itu, Aoyang Tian merasa kebetulan untuk mengundurkan diri. Dengan teratur, maka dengan memberi salam ia menjawab, jika Kang Tai Hiap yang bicara tentu aku menurut saja. Diam-diam Lemsing menjadi heran ketika melihat Kang Hei Tian juga memakai sebentuk cincin kemalah yang sama dengan miliknya, ia pun heran dari mana Kang Hei Tian mengetahui akan janji pertemuannya malam ini dengan orang-orang bekas Tian Mokau? Di sebelah lain Yang Gau merasa serba salah, dengan Kikukla berkata, sungguh menyesal, sedikit ada urusan ini sampai membikin susah kepada Kang Tai Hiap. Sebenarnya ada urusan apa tanya Hei Tian. Tidak penting, kami cuma ingin mendukung Lekong Chu menjadi pemimpin kami, dengan wajah merah Yang Gau menutur seperti anak kecil saja. Namun Lekong Chu tidak mau sehingga, sehingga, sehingga kalian men kekerasan bukan sambung Kim Eli O.I.I.U. dengan tertawa. Oh, kiranya demikian, sesungguhnya Yang Sian Sing juga i bertujuan baik, ujar Kang Hei Tian. Tapi setiap manusia mempunyai cita-cita sendiri, segala sesuatu tidaklah pantas dipaksakan kepada orang lain. Betul tidak ucapanku ini, Yang Sian Sing? Mana Yang Gau berani membantahnya, terpaksa ia mengiakan dan mengundurkan diri sesudah memberi hormat lebih dulu dalam sekejap saja kawanan bandit itu sudah lenyap semua. Segera Kim Tiok Li maju memberi hormat kepada Kang Hei Tian, katanya, untung Su Heng datang tepat pada waktunya. Apakah sudah lama kau kenal Lekong Chu ini Tanyi Hei Tian? Harap Su Heng maklum, kami sudah mengangkat saudari sebelumnya, tutur Tiok Li Cuma baru tadi aku mengetahui bahwa Lito Ako adalah orang yang harus ditemui oleh Su Heng seperti pesan ayah itu. Dari kata-kata Yang Gau tadi, Kang Hei Tian juga mengetahui asal Lusuli Lemsing, maka dengan bergelak tertawain berkata, kalian berdua memang harus karib seperti saudara sekandung, sungguh kejadian ini sangatlah kebetulan malah. Diam-diam Kang Hei Tian juga heran akan kelakuan S.N. kalau Li Lemsing ini adalah putra Lehok Sing, mengapa sebelumnya tidak diberitahukan kepada Sute, bahkan merap cekin aku merasa heran dan ragu-ragu kepada siapa yang akan kutemui malam ini. Tiba-tiba terdengar Li Lemsing menghela nafas dan berkata, aku pun sudah paham sekarang, kiranya Kim Si Ih yang menyuruh kalian datang ke sini. Kang Hei Tian mengerut kening, pikirnya, bicara tentang angkatan, paling sedikit ke guruku lebih tinggi dua tingkat daripadamu, kau tidak berterima kasih sebaliknya malah menyebut nama guruku tanpa hormat sedikitpun. kiranya Li Lemsing sebenarnya Si Ih, ayahnya adalah Le Hock Sing, keponakan Lei Seng Lem yang pernah dianggap sebagai cikal bakal Tian Mokau dulu. Sedangkan Lei Seng Lafla adalah bekas kekasih Kim Si Ih. Lantaran tak tau li-kaliku hubungan ayahnya dengan keluarga Lai dahulu, maka diam-diam Kim Tiok Liu juga merasa tidak enak ketika Le Lemsing menyebut begitu saja nama ayahnya. Tapi lantas terpikir pula olehnya, ayah telah memberikan cincin kemalah padanya, dari jauh Soheng disuruh datang ke sini untuk menemuinya pula, ini menandakan ayah juga sangat mencintai tau aku, maka aku pun harus mengikuti maksud ayah. Mungkin sekali tau aku ada salah paham apa-apa. Kepada ayah, kelak tentu akan jelas duduknya perkara, buat apa aku ambil pusing sekarang? Begitulah, Kim Tio Kliu memangnya seorang yang berpikiran luas, sedikit persoalan kecil dengan cepat lantas sirna dalam benaknya. Tan Kong Chiao memang sudah kenal Kang He Tian, maka menyusul di belakang Li Lem Sing ia pun maju memberi salam hormat kepada Kang He Tian. Dalam pada itu pemimpin Ho Hoot Si, Su Hong Tai Su, juga sudah datang. Rupanya perginya Kong Chiao dan Li Lem Sing telah diketahuinya sehingga ia pun keluar mencari tahu apa yang terjadi. Kang He Tian dan Su Hong Tai Su adalah kenalan lama, mereka lantas berbicara dengan asiknya. Kong Chiao dan Tio Kliu Bani pertama kali bertemu, mereka juga banyak mengutarakan kekaguman masing-masing. Seketika Li Lem Sing menjadi terpencil sendiri tak ada yang mengajak omong. Tiba-tiba Lem Sing memberi hormat dan berkata, Kang Tai Hiap, banyak terima kasih atas bantuanmu, maafkan sekarang aku ingin mohon diri dulu. Dan sebelum Kang He Tian menjawab segera ia memutar tubuh dan berlari pergi. Kang He Tian tercengang, segera ia berkata kepada Kim Tio Kliu, Sute, silakan kau mengantar tamu. Kau adalah saudara angkatnya, pantas bila kau mengantar keberangkatannya. Besok pagi kau boleh langsung pulang ke Ho 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 Chi saja. Di balik ucapannya ini terang ia menghendaki Kim Tio Kliu pergi menanyai Le Lam Sing. Kim Tio Kho juga merasa sangsi, segera ia menyusul pergi. Gin Kangnya jauh di atas Le Lam Sing, agaknya Lam Sing juga sengaja menunggu dia, maka tidak lama kemudian Tio Kliu sudah dapat menyusulnya. Hyante, aku tahu kau tentu akan menyusul kemari, kata Lam Sing tertawa sambil menoleh. Tio Kho, sungguh aku tidak mengerti. Tanda petik. Apakah selamanya ayahmu tak pernah bicara padamu tentang diriku? Tidak, ayah hanya menyuruh aku membawa sepucuk surat untuk Su Heng dan menyuruh Kang Su Heng datang ke sini untuk menemui kau pada malam cap gaumah ini. Surat itu pun baru ku baca ketika Kang Su Heng membukanya. Aku pun heran seakan-akan ayah sudah lama mengetahui akan kejadian malam ini. Sejak kapan kau meninggalkan rumah tanya Lam Sing? Sudah lebih lima bulan lamanya, oh, kiranya demikian, pantas saja bagaimana dikatakan pantas? Sebab perjanjianku dengan yang gece untuk bertemu di malam cap gaumah ini dilakukan kira-kira setengah tahun yang lalu. Mesti ayahmu jauh di luar lautan, namun beliau mempunyai banyak sahabat baik di dunia persilatan Tionggoan, mungkin sekali sudah lama ia memperoleh berita tentang perjanjian kami ini. To'ako, apakah sudah lama kau kenal ayahku? Mengapa-mengapa tidak kau katakan padaku? Sebelumnya, setiap satu atau dua tahun, ayahmu tentu berkunjung satu kali ke rumahku, tutur Lam Sing. Banyak sekali aku mendapat petunjuknya, lebih-lebih mengenai lewakang dan ilmu pedang sejak kecil juga aku sudah belajar dari ayahmu. Baru sekarang Tio Kliu paham duduknya perkara, pikirnya, pantas di atas banliti yang sia tempo hari waktu aku memainkan ilmu pedang dan to'ako memetik kecapi, dia punya irama kecapi dapat diselaraskan benar dengan gerak ilmu pedangku. Jika demikian, biarpun tidak resmi dengan upacara segala iapun, terhitung anak didik ayahku. Tapi mengapa dalam ucapannya igaknya rada-rada tidak puas terhadap ayah. Walaupun hatinya sangsi, tapi tidak enak baginya untuk bertanya terang-terangan kepada Lelemsing. Di luar dugaan benda Lelemsing mendahului bicara. Koma ayahmu memandang aku sebagai anaknya sendiri, sejak kecil aku pun mendapat kasih sayang ayahmu, sungguh aku merasa berhutang budi. Hanya saja ada sesuatu urusan yang masih mengganjal di dalam hati sehingga ucapanku tadi rada kasar terhadap ayahmu. Untuk ini harap Hyante sudi memberi maaf. Setelah mengakui kesalahannya dan minta maaf, mau tak mau rasa kurang senang Kim Tio Kliu tadi juga lantas buyar. Hanya saja rasa sangsinya masih tetap belum hilang, tanyanya kemudian, urusan apakah yang tetap mengganjal dalam hati Ioako, ada sangkut paut apalagi dengan ayahku. Lelem Sing menghela nafas, sahurnya, urusan sudah terjadi 30 tahun yang lampau, kau muda kita buat apa membicarakannya lagi. Sudahlah, kelak kau pun tidak perlu bertanya pada ayahmu. Kiranya selama ini ayah ibu Lelem Sing tidak pernah menceritakan seluk-beluk tentang jalinan asma Rakim Siih dan Le Seng Lem di masa dahulu. Sesudah berada di Tionggoan, dari beberapa bekas tokoh Tian Mokau yang masih sirik terhadap Kim Siih telatih didengar cerita-cerita asmara tentang Kim Siih dan Le Seng Lem itu, sudah tentu banyak dibumbu-bumbui dan menyalahkan pihak Kim Siih. Bahkan kematian Le Seng Lem yang akhirnya membunuh diri. Jika sebelumnya Le Lem Sing mendengar cerita itu dari ayah ibunya tentu tidak mudah baginya untuk percaya kepada obrolan orang luar. Sekarang dia mengetahui kejadian itu dari orang lain, tentu saja ia percaya dan hatinya sangat tersinggung dan menganggap Kim Siih yang selama ini dipujanya itu ternyata seorang yang berdosa terhadap neneknya. Maka kebaikan Kim Siih kepadanya dipandang sebagai balas jasa dari seorang yang merasa berdosa terhadap keluarga Le. Sebagai pemuda yang mudah tergoncang perasaannya, dengan jalan pikirannya itu, kesan terhadap Kim Siih menjadi berkurang. Cuma keakraban Kim Tiok Liu juga telah mengharukan perasaannya, kasih sayang Kim Siih yang sudah-sudah juga terbayang olehnya sehingga menimbulkan rasa menyesal atas ucapannya yang kasar itu. Begitulah Kim Tiok Liu juga tidak menyinggung lagi urusan itu, katanya, Toh Ako, apakah Heng Kau akan pergi begini saja? Keng Su Heng masih ingin bicara dengan Kau. Lam Sing menghela nafas, jawabnya, Nona Su sedang menderita di Lyok Hapang, kalau bisa aku ingin punya sayap agar bisa terbang ke sana untuk menemuinya. Lain hari saja aku akan berkunjung khusus pada Su Hengmu. Sekarang harap Hyante Su dimemintakan maaf kepada Su Hengmu dan Tanto Aku. Mereka tentu sedang menunggu Kau, silakan kembali saja. Di mulut ia mendesak Kim Tiok Liu kembali, tapi sebenarnya ia berharap Tiok Liu suka mengiringinya pergi ke Lyok Hapang. Cuma ketika di rumah Tekin tempoh hari, Tiok Liu sudah pernah menolak ajakannya, sebagai seorang yang punya harga diri Lam Sing tidak mau memohon lagi kepada Kim Tiok Liu. Perasaan Kim Tiok Liu menjadi pilu juga, katanya dengan hampa, baiklah, semoga Tau Ako berhasil dalam segala usaha dan hidup bahagia dengan Nona Su. Aku akan kembali ke sana. Belum lagi Kim Tiok Liu melangkah pergi, terdengarlah suara nyanyian Lail Yam Sing dengan lagu Asma Rayang. Mengenangkan kekasih. Waktu Kim Tiok Liu menoleh, hanya sekejap saja bayangan Lail Yam Sing sudah menghilang di balik pepohonan sana. Pikir Kim Tiok Liu, sedemikian mendalam cinta Tau Ako terhadap Ang Ing, mana boleh aku merebut kekasih orang? Ai, selanjutnya aku tak boleh memikirkan Su Ang Ing lagi. Dalam batin ia melarang pikirannya melayang kepada Su Ang Ing, tapi bayangan si Nona justru lantas timbul dalam benaknya. Begitulah dengan rasa limbung dirundung Asma Rayang Kim Tiok Liu kembali ke Pitmo KHAE, ternyata Kang HETIAN. Suf Kong Taesu dan Tan Kong Chiao masih berada di situ. Kenapa begitu cepatkah sudah kembali tanya Kang KHAE TIAN. Kong Chiao juga bertanya, mana Leto Ako? Dia tidak mau kembali dengan kau. Sifat orang ini rada-rada aneh, ujar HETIAN. Apa mang telah dibicarakannya kepadamu, SUTE? Kim Tiok Liu menduga Seng Suheng tentu sudah tahu urusan ini, maka jawabnya, dia bilang ada sesuatu urusan yang mengganjal hatinya, tapi entah urusan ini ada sangkut paut apa dengan diri ayah? Taulah aku, ujar HETIAN sambil menghela nafas. Mungkin dia mendengar omongan iseng orang luar sehingga perasaannya tertekan. Omongan iseng apa yang menekan perasaan to aku tanya Tiok Liu heran. Tentu urusan ini ada hubungannya dengan keluarga le, bukan? Le to akumu mungkin ada salah paham terhadap suhu, tapi ini pun salah ayahmu, kelak tentu dia akan tahu duduknya perkara, ujar HETIAN. Sesudah merenung sejenak, akhirnya, ia menyambung, baiklah, biar ku ceritakan padamu. Apakah kau tahu apa sebabnya ayahmu menikah pada hari yang sama dengan mari perkawinanku? Mungkin karena ayah terlambat mengenal ibu kutanya Tio Kliu? Bukan, sahut HETIAN. Justru lantaran seorang wanita lain, maka suhu terlambat kawin dengan ibumu selama 20 tahun. Rim Tio Kliu sangat tertarik akan cerita itu, katanya, kutaksir wanita itu tentu anggota keluarga le. Suko, harap menceritakan sejelasnya. Benar, memangnya wanita itu si le bernama Seng Lem, tutur HETIAN. Ayah ibumu saling kenal lebih dulu daripada ayahmu mengenal Seng Lem. Tapi Le Seng Lem begitu mencintai ayahmu tanpa mengetahui bahwa sebelumnya ayah Bun Ianyu sudah saling jatuh hati. Namun begitu ayah ibumu masih belum terikat oleh janji perkawinan. Kemudian Le Seng Lem dan ayahmu bergabung mengalahkan gembong iblis Beng Sintong, selanjurnya dalam pertandingan di puncak Tian San, Le Seng Lem juga mengalahkan ketua Tian San Pei, yaitu Tong Hiao Lan sehingga mendapatkan sebutan tokoh nomor satu di dunia persilatan. Tapi Le Seng Lem sendiri juga terluka parah, lantaran terharu akan cinta Le Seng Lem, ayahmu telah menjadi suami istri semalam dengan dia. Mengapa hanya suami istri semalam tanya Tio Kliu heran? Ya, sebab pada malam pengantin itulah Le Seng Lem lantas meninggal dunia, maka resminya saja dia adalah istri ayahmu, tapi sesungguhnya tidak pernah hidup sebagai suami istri. Lantaran itulah ayahmu terlambat 20 tahun baru kawin dengan ibumu. Secara ringkas Kang Hei Tian lantas bercerita peristiwa-peristiwa di masa lalu dalam hubungan asmara antara Kim Siih dan Le Seng Lem sudah tentu nadanya lebih condong ke pihak guru dan ibu gurunya, tapi ini pun tak bisa menyalahkan Kang Hei Tian sebab ia pun tidak tahu bahwa di masa mudanya sesungguhnya Kim Siih memang benar mencintai Le Seng Lem Kim Tio Kliu sampai terkesima mendengarkan cerita itu cerita itu sangat mengharukan dia ia mencintai ayah bundanya tapi juga simpatik terhadap nasib Le Seng Lem yang malang itu pikirnya cinta Bibile itu benar-benar mahasuci dan tiada bandingannya demi untuk mendapatkan ayah dia berusaha dengan segala jalan dan kera tapi sesudah terkabul secara resmi menjadi suami istri ia pun tidak sayang mengorbankan jiwanya sendiri untuk menyempurnakan perjodohan ayah ibuku sebab Bibile sudah mengetahui ayah ibu sudah saling jatuh hati demi untuk kebahagiaan orang yang dicintai dia rela berkorban berpikir sampai di sini tiba-tiba hati Teokliu tergetar sendiri pikirnya pula sekarang aku dan Lito aku serta nonasu bukankah mempunyai hubungan yang mirip dengan mereka dahulu jika dahulu Bibile mengorbankan diri untuk kebahagiaan ayah dan ibu apakah aku juga mesti berkorban untuk ikebaikan to aku dan nonasu namun Bibile dahulu sudah mengetahui akan percintaan antara ayah dan ibu sebaliknya aku sekarang belum tahu dengan pasti apakah Anging juga mencintai To'ako jangan-jangan yang dia penujui adalah diriku kan urusan besar malah tidak menjadi soal pengorbananku ku khawatir To'ako nanti yang akan merana bila mana kelap dia mengetahui perkara yang sebenarnya begitu pula sebaliknya jika To'ako yang memerankan kedudukan Bibile itu hidupku ini takkan senang ai apa barangkali tragedi angkatan tua akan terulang lagi sekarang sampai disini Tio Kliu tiba-tiba merasa cinta buta seperti le seng lem itu tidak kelah tepat tapi dimana letak tidak tepat itu ia sendiri pun tak bisa menjelaskan selesai Kang Hei Tian bercerita tampaknya Tan Kong Satu Chiao juga terkesima mengikuti kisah cinta itu wajahnya tampak hampa dan sayu hati Tio Kliu tergerak Hi Tanto aku seperti juga mempunyai persoalan batin yang tak terkatakan dalam pada itu fajar sudah menyingsing ufuk timur sudah mulai terang Kang Heian berkata pula perjalananku kesini ini melalui sejiang disana aku telah menemui Tio Ksiang lukanya sudah hampir seminggu seluruhnya dia sedang merencanakan pergerakan serentak bersama pasukan di Siao Kim Juan untuk merebut kembali kota sejiang tapi pihak Siao Kim Juan sudah dibantu boho pihak sejiang yang masih kurang tenaga maka dalam waktu singkat ini aku akan kembali ke sejiang untuk membantu Tio Ksiang Hu apakah kau masih ada urusan yang belum diselesaikan di sini Sute di sini boleh dikata sudah beres urusanku sahut Tio Kliu hanya di Yang Chiu mungkin aku masih harus menyelesaikan sesuatu Yang Chiu Kang Hietian menegas bukankah Yang Chiu adalah tempat markas besar Liu Hapang benar yang hendak kutuju justru adalah markas besar Liu Hapang kata Tio Kliu kau telah bercecok dengan supek tutanya Hietian memang aku sudah cekcok dengan supek tu cuma ke pergianku ke Yang Chiu ini bukanlah untuk bertanding dengan dia sahut Tio Kliu dengan tertawa Hietian merasa lega katanya kemudian mesti kepandayan supek tu belum terhitung maha hebat tapi selain beberapa tokoh bulim angkatan tua boleh dikata jarang ada tandingannya apalagi keempat Yang Chiu bawahannya juga memiliki kepandayan tinggi kalau kau menyatroni supek tu seorang diri betapapun aku harus merasa khawatir kera bagaimanakah sampai cekcok dengan dia aku telah mencuri kado yang akan dia persembahkan kepada Set Ho Ting dalam perjalanan dalam perjalanan dan di tengah pesta ulang tahun Set Ho Ting berturut turut aku pun pernah bertarung dua kali dengan dia untung aku tidak sampai kecundang padahal sebab utama permusuhan Kim Tio Kliu dan Su Pek Su adalah disebabkan Su Ang Ing namun Tio Kliu tidak ingin namanya disangkutkan dengan Ang Ing maka ia tidak menceritakan kepada Kang Hei Tian secara jelas Sute kira kau menggoda Su Pek tu juga terlalu nakal ujar Hei Tian dengan tertawa kukira dia pasti takkan terima begitu saja mungkin dia yang akan mencari kau untuk bikin perhitungan maka kau harus waspada yang Cio adalah pangkalan aku tidak takut jika tidak sanggup melawan mereka kan aku bisa lari sahut Tio Kliu jika Su Pek tu bukan tujuan mu lalu untuk urusan apa kau pergi ke Yang Cio Su Pek tu telah mengundang Leto aku untuk menemuinya di markasnya apa maksud tujuannya belum jelas karena aku merasa khawatir maka ingin ikut pergi ke sana oh jadi diam kau hendak menjadi pengawal Lamsing tadi kau mengatakan takkan mencari perkara kepada Su aku takkan unjuk muka dahulu tapi bertindak menurut keadaan jika Su Pek tu hendak berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan Leto aku mungkin terpaksa barulah aku ikut turun tangan biasanya janji tentu bukan janji baik orang kang ngau macam Su Pek tu bisa punya maksud baik apa ujar Kang Hei Tian cuma berkorban bagi kepentingan kawan adalah kewajiban kaum kita apalagi kau adalah saudara angkatnya maka aku takkan merintangi kepergianmu hanya perlu kau ingat jangan gegabah jangan congkak hati-hati dalam setiap tindakan bisa melawan lantas melawan tidak unggulan lantas lari banyak terima kasih atas petunjuk Su Heng sahut Tio Kliu sekarang juga aku ingin mohon diri marilah kita pergi bersama Kim Heng tiba-tiba Kong Chiao buka suara Tio Kliu melengak dan menegas kau juga akan pergi meski dia adalah sahabat turun-temurun dengan keluarga Tan tapi dia baru kenal Kong Chiao sedangkan kepergiannya ini adalah menyangkut urusan Su Ang dengan Le Leng Sing sebab itulah ia tidak begitu suka kalau Kong Chiao ikut campur dalam persoalan ini tapi Kong Chiao lantas menjawab aku juga ada sedikit persengketaan dengan Liu Khat Pang yaitu Hwesio jahat diantara keempat Hyangcu mereka itu pernah terluka oleh pedangku sebaliknya aku juga terluka kena senjata rahasianya ya kejadian itu pernah ku dengar dari pamantan ujar Tio Kliu apakah kau ingin mencari Wan Hei Hwesio untuk menuntut balas Wan Hei sih tidak sukar dilayani cuma dia berada di tengah markas Liu Ngok Hapang kita tidak enak membuat kaget mereka kecuali terpaksa sedapat mungkin kita harus menghindarkan pertarungan di dalam markas besar mereka Tan Heng apakah tidak lebih baik kau menunggu kesempatan lain untuk menuntut balas bukan maksudku harus menuntut balas sekarang sahut Kong Chiao soalnya Leto aku adalah saudara angkatmu tapi dia juga sobatku yang baik seperti ucapan Kang Tai Hiap tadi berkorban bagi teman adalah kewajiban kaum kita andaikan terjadi apa-apa atas diri Leto aku di Yang Chiu biarpun kepandaian ku rendah sedikitnya aku dapat membantunya menurut kekuatanku Kang Heian merenung sejenak lalu menyela baiklah tiada jeleknya kau ikut ke sana Yang Chiu berdekatan dengan kediamanmu kau sekalian dapat pulang menengok orang tua ayahmu adalah pemimpin bulim di daerah Kang Lam jika beliau sudi memberikan perlindungan dalam perjalanan kalian ke Yang Chiu ini tentu segala urusan menjadi mudah diselesaikan tapi aku bermaksud pergi ke Yang Chiu lebih dulu baru kemudian pulang ke rumah kata Kong Chiu jika ada urusan apa-apa di Yang Chiu tidaklah sukar bagiku untuk minta bantuan orang Kepang menyampaikan berita kepada ayahku kalian ternyata sangat simpatik terhadap urusan teman Puji Hyetian tertawa baiklah jika demikian urusan menjadi beres bolehlah kalian berangkat walaupun semula Kim Tio Liu Enggan pergi bersama Tan Kong Chiu tapi melihat sikap simpatiknya pula Kang Hyetian sudah setuju maka ia pun tidak enak untuk menolak usia mereka pun sebaya orang muda memang paling gampang bersahabat apalagi mereka adalah teman keluarga turun temurun maika sesudah berkenalan dengan cepat mereka menjadi akrab seperti teman lama begitulah sepanjang jalan mereka bicara dengan sangat coi cok satu sama lain menyinggung tentang urusan undangan supek tu kepada lelem sing tiba-tiba Kong Chiu tertawa dan berkata supek tu dalam kedudukannya sebagai musuh kalian tapi le to ako sudi menerima undangannya menurut taksiranku mungkin bukan disebabkan undangan supek tu itu tapi karena adik perempuannya Kim Tio Liu melenggak tanyanya kemudian ceritakan hal itu padamu dia tidak bicara apa-apa kepadaku sahut Kong Chiu tapi dari igawannya aku sudah dapat menerka beberapa bagian kau tidak tahu bahwa waktu dia tak sadarkan diri lantaran lupanya tempoh hari semalaman dia terus mengigaukan namamu dan nonasu tadinya aku tidak paham sehingga salah sangka malah setelah Kong Chiu menuturkan kejadian tempoh hari Kim Tio Kliu bergelap tertawa pikirnya kiranya di dalam hati lejo aku kedudukanku diletakkan sejajar dengan anging walaupun dalam keadaan tak sadar toh dia tidak pernah melupakan diriku begitulah Tio Kliu merasa sangat berterima kasih terhadap jiwa lelem sing yang sangat mengutamakan cinta sahabat itu kemudian Tan Kong Chiu berkata pula leto aku sangat iknemu jah nonasu dengan penuh kekaguman sebab itulah biarpun dia tidak bicara terang-terangan juga aku dapat menerka mereka pasti ada hubungan yang mesra keberangkatan leto aku ke yang Chiu ini tentu adalah disebabkan nonasu apakah nonasu benar-benar begitu baik sebagaimana dikatakan oleh leto aku nonasu memang benar-benar seorang pahlawan wanita sejati terkaanmu juga betul kepergian leto aku ke sana mungkin juga untuk urusan perjodohannya ujar tiok liu ah kiranya begitu kata kong chiau aku menjadi rada khawatir sebab sekarang supek tu lagi ingin melambaikan dirinya kepada kerajaan mana dia mau menjodohkan adik perempuannya kepada kaum kita ah jangan jangan leto akan masuk perangkapnya leto aku juga sudah memikirkan akan kemungkinan demikian kata tiok liu lah kenapa dia pergi juga ke sana cinta demi cintanya biarpun lautan api juga ia akan terjun ai memang cinta adalah se uatu yang ajaib leto aku memang tak bisa dipersalahkan kata kong chiau sambil menghela napas tiok liu menjadi heran jangan jangan kong chiau juga sedang risau oleh karena soal cinta segera ia bertanya tanto aku apakah kau sudah mempunyai kekasih bicara terus terang memang aku pernah kenal seorang nona dan ada hubungan yang cukup mesra cuma hal ini sudah lampau lebih baik lebih baik tidak dibicarakan lagi tutur kong chiau dengan lesu kim tiok liu menjadi terharu katanya kemudian yang sudah lalu anggaplah tak pernah terjadi urusan yang membuat mas gul tak perlu kita bicarakan lagi marilah kita omong hal yang menarik saja begitulah kedua orang yang sama-sama mempunyai perasaan berat itu lantas mengganti pokok percakapan sementara ini mereka mengesampingkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu dan melanjutkan perjalanan ke selatan suatu hari mereka sampai di kota celam mestinya mereka dapat meneruskan perjalanan karena seng surya masih cukup tinggi tergantung di ufuk barat tapi kim tiok liu mengajak bermalam saja di dalam kota apakah kau kenal pemimpin cabang kepang di kota ini yang bernama ong tai tanya kong chiau ong putrinya tempoh hari walau kami tidak pasang ngomong tapi kenal mukanya sahut tiok liu apakah maksudmu hendak bermalam di tempat kepang aku justru khawatir kurang bebas jika kita bermalam di sana ujar kong chiau maksudmu hendak mengadakan kontak dengan kepang sebab kepang juga punya cabang di yang ciu kita dapat minta bantuan mereka agar mengirimkan berita merpati ke sana untuk ikut mencari kabar leto aku dengan demikian setiba kita di yang ciu akan segera diketahui pula apakah leto aku sudah sampai atau belum selain itu sekalian kita dapat mencari berita keadaan liuk ha pang baiklah urusan ini serahkan saja padaku kata tiok liu marilah kita mencari penginapan dulu lalu aku akan pergi ke kepang nanti malam kita dapat pesiar ke danau kau begitu riang tampaknya ujar kong ciaw dahulu aku sudah pesiar ke danau itu dan mengalami kejadian yang menggagalkan tujuanku maka malam nanti aku harus menikmati keindahan danau itu sepuas-puasnya ujar tiok liu tertawa oh kejadian apakah belum pernah kau ceritakan padaku di kota Perdana Menteri si TJO kau kenal tidak ya maksudmu keluarga TJO Chin Yong tentunya Perdana Menteri Dorna dan Penjilat tapi apa sangkut pautnya pembesar itu dengan kau dia punya seorang putra yang tinggal di kampung halamannya sini dan melakukan macam-macam kejahatan ketika aku pesiar di danau waktu itu aku telah memergoki putranya memergoki di dalam urusan apa hari itu ada dua orang ayah anak pengaman di tepi danau anak perempuan pengaman itu lumayan parasnya TJO Kong Chu itu mengincarnya dan menyuruh orang-orang yang hendak menculik nona pengaman itu kebetulan kupergoki bersama kawan Kang yang juga berada di situ kawan itu adalah yang Chu Ang Hwe namanya Kiang Penghoan bersama dia kami menyelamatkan ayah anak pengaman itu dan memberi hajaran setimpal sayangan TJO Chin Yong itu ah kan berlebih-lebihan kekuatan kalian berdua ujar Kong Chiao dengan tertawa sebab ia pun cukup kenal nama Kiong Penghoan kalau tidak dibantu Kiong Perhoan waktu itu mungkin aku sendiri tidak sanggup melayani mereka memangnya TJO Toa Siaoya ini mempunyai anak buah yang liat tanya Kong Chiao heran kedua orang pengawalnya ternyata bukan sembelarang orang tutur Tio Kliu yang seorang adalah murid murtad Siao Lim Si namanya Peng Kiong dan seorang lagi bernama Lian Sing Hao jago Tiam Hiat yang termasur sayang sungguh sayang sampai-sampai dua tokoh begitu pun terima merendahkan diri dan mau menghamba kepada keluarga penguasa jahat dan kedua ayah anak pengamen itu sesungguhnya juga bukan orang Kang siapakah mereka Kong Chiao menegas Ho Kian Heng dan puterinya yang bernama Ho Jai Heng pernah kau dengar nama mereka Ho Jai Heng ah dia adalah tunangan seorang temanku oh kiranya kau juga berkawan dengan Litun apakah kau mengetahui keadaannya sekarang tiga bulan yang lalu pernah aku bertemu dengannya ketika dia hendak pergi menggabungkan diri dengan pasukan pergerakan di Sejiang setelah masuk kota Celam Kim Tio Kliu lantas mendekati hotel yang dahulu pernah ditinggalinya itu baru tiba di depan pintu tahu-tahu pemilik hotel sudah memapaknya dengan tertawa Tio Kliu berkata tampaknya ingatan Moel sangat baik dan masih kenal aku seakan akan mengetahui sebelumnya akan kedatanganku kami menyambut dengan senang akan kedatangan Tuan sahup pemilik tentunya Tan Siang Kong Bu Chan dari mana kau mendapat tahu tanya Tio Kliu heran sudah ada orang memesan kamar bagi Tuan Tuan sahup pemilik hotel keruan Kim Tio Kliu tambah heran siapakah yang mesankan kamar bagi kami namun pemilik hotel menerangkan tidak tahu sebab yang datang hanya seorang pesuruh dengan meninggalkan sebuah kota ucapan selamat Tio Kliu menjadi sangsi jangan-jangan orang keluarga TJO yang telah mengetahui akan kedatangannya mereka lantas mi diuju ke kamar yang telah disediakan benar juga di atas meja tampak sebuah kotak penghormatan Kim Tio Kliu tidak lantas membuka kotak itu tapi ia minta agar pemilik hotel menyediakan daharan semua biaya sudah dibayar dulu oleh pemesan kamar ini Wan kami sudah menyediakan satu meja perjamuan sesudah cuci muka segera kami siapkan daharan tersebut tutur pemilik hotel rupanya orang yang memesan kamar itu bahkan sudah meninggalkan uang hotel dan makan untuk beberapa hari lamanya bagi Tio Kliu berdua sesudah pemilik hotel meninggalkan kamar Kong Chiao lantas menutup pintu kamar dan berkata Kim Heng apakah kau mengetahui siapa gerangan yang memesan kamar bagi kita itu aku pun tidak tahu hanya untuk tidak membuat curiga juragan hotel maka aku pura-pura sudah tahu sahut Tio Kliu bertawa baiklah sekarang kita bongkar teka-teki ini nanti dulu berjagalah kalau kalau kotak ini ada apa-apanya kita harus berhati-hati kata Kong Chiao benar biarlah kita membukanya tanpa menyentuh kotaknya sahut Tio Kliu sembari melolos pedang dari jarak beberapa langkah ia menabas kotaknya dan tepat mengenai garis tuitup kotak itu sehingga terbuka ternyata tiada sesuatu perangkap apa-apa di dalam kotak itu dengan rasa lega Kong Chiao berkata Kim Heng hebat B nargerak pedangmu membuka tutup kotak tadi waktu Tio Kliu mengambil sehelai kartu merah di dalam kotak itu di atas kartu tertulis kalimat petang nanti menantikan kunjunganmu di danau gaya tulisannya cukup indah menarik juga kawan ini seperti sudah mengetahui akan minatku akan pesiar ke danau ujar Tio Kliu dengan tertawa sebaliknya Tan Kong Chiao menampilkan rasa sangsi dan mengamat amati kartu undangan itu dengan cermat katanya kemudian entah sebab apa dia main teka teki begini kim hengi apakah malam ini kita akan ke sana tentu saja sahut Tio Kliu orang telah memesankan kamar hotel dan makanan bagi kita sepantasnya kita mesti menemui tuan rumahnya kau tidak khawatir akan kemungkinan diganggu oleh putra T.J.O. Chin yang itu tanya Kong Chiao tempoh hari dia menggagalkan hasratku pesiar jika sekarang dia mencari perkara lagi menjadi kebetulan bagiku untuk J. membuat perhitungan padanya kata Tio Kliu tertawa cuma kukira tuan muda T.J.O. itu tidak sebaik hati begini pada kita sudah malam nanti tentu segalanya akan menjadi terang kita tak perlu memusingkan urusan ini sekarang T.J.O.